Mendengar kata-kata Beruang Hitam, Luan dan Raja Ki sama-sama tercengang. Masih ada tim tersisa di benua itu. Dengan kata lain, klan Beruang Hitam masih bisa eksis di delapan benua kuno. Tidak heran jika Raja Beruang Hitam ragu-ragu untuk mengatakan ini. Bagaimanapun, klan Macan Langit dan klan Beruang Hitam adalah musuh. Bahkan jika itu hanya demi reputasi dan tidak ada banyak permusuhan di antara mereka, banyak anggota klan mereka yang telah membayar harga dengan nyawa mereka. Sulit untuk menjamin bahwa Raja Ki tidak akan terburu-buru memasuki benua itu, menemukan klan Beruang Hitam, dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Raja Beruang Hitam sangat berani mengatakan ini. Raja Ki memandang Raja Beruang Hitam dengan heran. Dia jelas tidak menyangka pihak lain akan mengatakan ini. Raja Beruang Hitam menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang tahun berapa? Delapan era kuno, 13.644 tahun, tanggal 27 Juni, kata Luan. Setidaknya sudah 10.000 tahun sejak kematianmu. Hati Raja Beruang Hitam mencelos. Dia tidak menyangka kalau dia sudah tertidur begitu lama. Bagaimana dengan benua itu? Raja Beruang Hitam bertanya lagi. Bagaimana situasi benua saat ini? Selama 10.000 tahun, benua ini dikuasai oleh klan Hachiko, kata Luan singkat. Mereka adalah klan manusia yang mengusirmu keluar benua. Namun, mulai tahun ini, klan Hachiko telah pensiun dan tidak lagi mengelola benua tersebut. Benua ini sangat kacau sekarang. Berbagai kekuatan manusia saling membunuh, kata Luan. Saya juga salah satunya. Raja Beruang Hitam mengerutkan kening dan memandang Raja Ki. Lalu kenapa kalian bersama? Kami telah membentuk aliansi. Raja Ki tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, banyak klan diusir dari benua. Kami berencana untuk kembali ke benua dan bersiap untuk melawan klan Hachiko. Selain klan Macan Langit, anggota utama aliansi ini adalah klan Singa Menyala, klan Bulan Mengalir, Suku Temi, dan Sengoku. Perang berperang, tubuh Raja Beruang Hitam bergetar. Dia segera bertanya, Sengoku juga berpartisipasi. Benar, Raja Ki menganggup dan menunjuk ke arah Luan. Putri Sengoku adalah istrinya. Raja Beruang Hitam tercengang dan memandang Luan dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan ada hubungan yang begitu rumit. Hubungan yang lebih rumit masih akan terjadi. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, kata Pangeran Ki. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus bergabung dengan aliansi kami. Jika Anda tidak bergabung dengan kami, tidak ada gunanya kami menyelamatkan Anda. Alis Raja Beruang Hitam berkerut. Siapapun tahu bahwa Raja Ki sedang mengancamnya. Jika Anda tidak bergabung, Anda akan mati. Itu pilihanmu, tapi kami tidak punya waktu untuk menunggumu. Pangeran Ki melanjutkan, saya akan memberi Anda waktu yang cukup untuk mempertimbangkan sebatang dupa. Setelah Anda mengambil keputusan, beritahu kami jawaban Anda. Raja Beruang Hitam mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Untuk sesaat, seluruh gunung menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Luan memandang Raja Ki. Dia merasa waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa terlalu singkat. Wajar jika memikirkan masalah penting seperti itu selama satu atau dua hari. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Bagaimana jika Raja Beruang Hitam mengingkari janjinya? Namun, setelah sepuluh napas, Raja Beruang Hitam berbicara. Aku akan bergabung denganmu, kata Raja Beruang Hitam. Kata-kata bukanlah jaminan. Raja Ki memandang Raja Beruang Hitam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, demi keamanan aliansi, jika kamu ingin bergabung, kamu harus menggadaikan beberapa hal. Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar. Apa maksudmu? Misalnya, pengorbanan, kata Raja Ki. Untuk mencegahmu mengkhianati kami di masa depan atau tidak mematuhi perintah, kamu harus memilih untuk mengorbankan dirimu padanya atau aku. Tentu saja, saya tidak ingin Anda mengorbankan akal ilahi Anda. Inti kristal saja sudah cukup. Mendengar ini, Luan memandang Raja Ki. Yang disebut pengorbanan inti kristal adalah bagaimana Raja Ki mengorbankan dirinya untuknya. Dia dapat menghancurkan inti kristal di tubuhnya kapan saja, langsung menyebabkan Raja Ki terluka parah dan dalam bahaya. Demikian pula, jika Luan meninggal, inti kristal yang dikorbankannya akan hancur, dan Raja Ki masih akan terluka parah. Mendengar perkataan Raja Ki, ekspresi Raja Beruang Hitam menjadi sangat serius. Namun sejujurnya, tubuh Luan telah dikorbankan oleh banyak orang. Ada pengorbanan akal ilahi yang meiren, Raja Ki, dan pengorbanan Hong Yi. Itu sudah cukup. Luan tidak ingin pengorbanan orang lain. Lakukanlah, kata Luan pada Raja Ki. Saya tidak menginginkannya. Bahkan jika aku menginginkannya, dia tidak akan memberikannya kepada aku. Raja Ki mengangkat bahunya dan berkata, Jika kamu tidak menginginkannya, maka ambillah sebagian dari pengorbanan inti kristal itu dan simpanlah. Pengorbanan inti kristal bukanlah pengorbanan indera ketuhanan. Pengorbanan inti kristal akan memiliki efek yang sama. Luan terkejut. Dia tidak tahu kalau ada hal seperti itu. Dia berbalik untuk melihat Raja Beruang Hitam. Sejujurnya, pengorbanan inti kristal sudah menjadi keuntungannya. Jika Raja Beruang Hitam bahkan tidak menyetujui pengorbanan inti kristal, maka dia tidak akan percaya bahwa Raja Beruang Hitam akan melayaninya di masa depan. Gua itu kembali sunyi, tetapi setelah beberapa saat, nafas berat Raja Beruang Hitam terdengar. Oke, kata Raja Beruang Hitam dengan suara yang dalam. Dada Raja Beruang Hitam tiba-tiba menyala dan memancarkan cahaya hitam pekat. Disitulah letak inti kristal. Sinar cahaya terbang keluar dari luka di dadanya dan langsung menuju ke Raja Ki. Melihat ini, Pangeran Ki mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebuah wadah seukuran telapak tangan muncul di udara, dan kebetulan menghadap ke cahaya. Bang! Cahaya itu masuk ke dalam wadah dan dengan cepat menghilang. Wadah segera ditutup. Saya akan menyimpan wadah ini untuk diamankan. Raja Ki mengembalikan wadah itu ke dalam inti kristal dan berkata, sampai lautan kesadaran dan tubuhmu pulih, tetaplah bersamaku. Setelah kamu pulih, kamu bisa tinggal bersamaku atau mengikutinya ke persatuan APS. Terserah kamu. Mendengar perkataan Raja Ki, Raja Beruang Hitam tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk sedikit. Dia sudah sangat lemah, dan setelah pengorbanan inti kristal, dia menjadi lebih lemah. Keringat bahkan muncul di wajahnya. Namun, apapun yang terjadi, dia telah mencapai tujuannya. Raja Beruang Hitam telah berhasil membangkitkan dan mengorbankan inti kristal. Bagi kedua belah pihak, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Luan tidak tinggal lama. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Raja Ki, dia pergi. Dia perlu memberi tahu keluarganya tentang hal ini sesegera mungkin. Namun, sebelum dia pergi, Raja Beruang Hitam berkata, Bolehkah saya meminta bantuan Anda? Luan, yang telah mengaktifkan susunan teleportasi, terkejut. Dia menoleh ke Raja Beruang Hitam dan berkata, Tolong bicara. Kamu berada di benua itu. Suara lemah Raja Beruang Hitam dipenuhi dengan ketulusan saat dia berkata, Tolong bantu saya menemukan keberadaan suku Beruang Hitam. Jika Anda dapat menemukannya, saya akan sangat berterima kasih. Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Saya akan membantu Anda menemukannya. Namun, sudah 10 ribu tahun berlalu, dan dunia sekarang berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, kekuatan saya terbatas. Peluang untuk menemukannya sangat kecil. Titik. Anda harus siap secara mental. Raja Beruang Hitam sedikit menganggup. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memasuki susunan teleportasi dan meninggalkan pulau Sky Tiger. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota APS, larut malam. Saat itu sudah tengah malam, dan bulan cerah menggantung tinggi di langit. Namun, kota APS terang benderang. Apalagi gedung-gedung di sini tingginya lebih dari 300 meter. Berdiri di kota APS seperti berdiri di antara bintang-bintang di alam semesta yang luas. Meskipun anggota Ice Fire Union telah berada di sini selama berhari-hari, kecintaan mereka terhadap kota ini masih tetap kuat seperti hari pertama. Bahkan di malam hari, tidak ada yang bisa tidur. Pada saat ini, di rumah tuan kota APS, semua anggota keluarga berkumpul di pavilion pusat, yang juga merupakan pavilion Luan. Menghidupkan kembali Raja Beruang Hitam jelas merupakan masalah besar. Mereka semua menunggu Luan kembali. Termasuk Yao, pemahaman semua orang tentang kekuatan luar angkasa terlalu sedikit, apalagi kekuatan ekstensi bintang yang dapat membawa akal ketuhanan. Mereka tidak dapat memperkirakan tingkat keberhasilan masalah ini. Mereka hanya bisa mendoakan Luan di dalam hati mereka. Suasananya sangat sunyi. Setelah seharian penuh, hati para wanita menjadi lebih berat. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Array teleportasi muncul di ruangan itu. Tubuh para wanita bergetar. Mereka buru-buru berdiri dan melihat Luan berjalan keluar. Para wanita dengan cepat mengelilinginya. Luan terkejut melihat semua wanita di sini. Dia bertanya, mengapa semua orang ada di sini? Semua orang mengkhawatirkanmu. Si cantik yang berkata, bagaimana? Apakah kamu berhasil? Luan tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan menepuk ujung hidung si cantik yang. Dia berkata dengan penuh rasa sayang, mengapa? Apakah kamu tidak percaya pada suamimu? Ketika para wanita mendengar ini, mereka langsung memperlihatkan senyuman bahagia. Memang benar, pria yang mereka pilih tidak akan pernah mengecewakan mereka. 2042 Luan menceritakan kebangkitan Raja Beruang Hitam dan percakapan yang terjadi tadi. Gadis-gadis itu tidak menyangka bahwa Raja Ki dan Raja Beruang Hitam akan mengalami konflik, tetapi untungnya, mereka tidak bertengkar. Ketika gadis-gadis itu mendengar permintaan terakhir Raja Beruang Hitam, ekspresi mereka menjadi serius. Jelas sekali, permintaan Raja Beruang Hitam akan menjadi misi penting bagi persatuan APS di masa depan. Apakah ada berita tentang suku Beruang Hitam di Semoku? Luan memandang Yao dan bertanya. Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Terakhir kali, ayah dan ibu mengatakan bahwa suku Beruang Hitam telah punah 10.000 tahun yang lalu. Mereka tidak tahu apakah masih ada pasukan yang tertinggal. Si cantik yang juga berkata, populasi suku Beruang Hitam tidak banyak. Pasukan yang tertinggal mungkin sangat sedikit. Pada tahun itu, klan Hachiko mampu memaksa semua suku kuat mengungsi kelautan. Artinya cara mereka sangat kejam. Selain itu, mereka mencari dengan sangat hati-hati. Mungkin pasukan yang tertinggal sudah terbunuh. Itu benar. Yangmu menganggup dan berkata, Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, Itu adalah masalah serius apakah mereka dapat bertahan hidup setelah 10.000 tahun. Dibandingkan hidup, kemungkinan mati lebih tinggi. Itu benar. Tak ayal, semua orang memperkirakan suku Beruang Hitam akan punah. Kalau tidak, berita itu pasti sudah lama tersebar. Pencarian hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Kami masih harus mencari. Kami hanya bisa berasumsi bahwa suku Beruang Hitam masih ada. Liu Yi berkata. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, Jika suku Beruang Hitam benar-benar ada, Dan tidak ada berita apapun tentang mereka selama 10.000 tahun, Itu berarti mereka bersembunyi sangat dalam. Mengikuti alur pemikiran ini, Di mana mereka bisa bersembunyi. Jauh di dalam pegunungan. Ini pada dasarnya tidak mungkin. Sekalipun letaknya jauh di dalam pegunungan, Seharusnya sudah ditemukan setelah 10.000 tahun. Klan Hachiko dan 31 Sekte pasti tidak akan melepaskan tempat manapun. Di dalam pegunungan, Kong Yan berkata, Dan di bawah tanah. Mendengar ini, Semua gadis mengangguk. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Jika berada di pegunungan yang sangat tinggi, Suku Beruang Hitam memang bisa bersembunyi di dalam gunung yang berlubang. Atau mereka bisa bersembunyi di bawah tanah, Seperti ular yu biru langit yang telah tidak aktif selama 5.000 tahun. Ruang bawah tanah jauh lebih luas dan sulit ditemukan. Namun, Jika mereka benar-benar bersembunyi di dalam pegunungan atau di bawah tanah, Akan sangat sulit menemukannya. Persatuan api es tidak dapat menjungkir balikan seluruh delapan benua kuno. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu. Ada dua tempat lagi, Tiba-tiba Liu Yi berkata. Semua gadis tercengang, Termasuk Luan, Dan bertanya, Di mana? Klan Hachiko, Liu Yi memandang suaminya dan berkata dengan serius, Dan 31 Sekte. Gadis-gadis itu terkejut, Dan mata Luan menjadi dingin saat dia bertanya, Apa maksudmu? Apakah maksudmu seseorang menangkap suku beruang hitam Dan membesarkan mereka di penangkaran? Benar, Bukan tidak mungkin. Liu Yi berkata, Klan Hachiko adalah yang paling mungkin. Mereka pasti memiliki kemampuan untuk menyembunyikan klan selama puluhan ribu tahun. Tidak, Yao tiba-tiba angkat bicara. Itu jelas bukan klan Hachiko. Liu Yi sedikit terkejut saat dia menoleh untuk melihat Yao. Pemahamannya tentang klan Hachiko jauh lebih rendah daripada pemahaman Yao, Dan dia bertanya, Mengapa? Klan Hachiko benar-benar arogan. Mereka tidak pernah menggunakan kekuatan lain karena mereka menganggap kekuatan lain tidak cukup baik untuk mereka. Yao berkata, Termasuk senjata dan pelet klan Hachiko, Itu hanya berhubungan dengan harta surga dan bumi. Tidak ada satupun yang berhubungan dengan binatang aneh. Terlebih lagi, Tidak mungkin bagi mereka untuk memelihara binatang aneh untuk membantu mereka. Mendengar ini, Liu Yi merenung dengan serius dan berkata, Jika itu masalahnya, Maka sekte tersebut adalah yang paling mencurigakan. Di bawah perlindungan atau pengekangan sekte, Suku beruang hitam, Yang memiliki populasi kecil, Dapat terlindungi sepenuhnya. Tidaklah realistis untuk mencari di seluruh delapan benua kuno. Kita harus mulai dengan sekte. Entah itu untuk memeriksa apakah sekte tersebut memiliki suku beruang hitam, Atau apakah sekte tersebut dapat mengumpulkan informasi dari seluruh benua, Itu jauh lebih cepat daripada kita mencari secara membabi buta. Jika sekte tersebut menyembunyikan suku beruang hitam, Kita perlu memikirkan sekte mana yang akan melakukan itu. Apalagi bisa jadi beberapa sekte dengan sejarah panjang, lanjut Liu Yi. Sekte Keajaiban Surgawi, Liu Lan tiba-tiba bertanya. Mendengar tiga kata, Sekte Ane Surgawi, Semua orang di ruangan itu terkejut. Itu benar, Sekte Ane Surgawi adalah tersangka terbesar. Sebagai satu-satunya sekte di antara 31 sekte yang berspesialisasi dalam menjinakan dan mempelajari binatang aneh, Sekte Ane Surgawi jauh lebih mungkin dibandingkan sekte lainnya. Sekarang dia memikirkannya, ketika mereka bertarung untuk inti kristal regeneratif, Sekte Ane Surgawi sebenarnya mengirimkan kubah guntur, Mereka alih-alih berdagang dengan binatang mistik di laut dalam. Ini menunjukkan betapa bertekadnya mereka untuk mendapatkannya. Mungkinkah mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah suku beruang hitam? Atau, Karena mereka memiliki suku beruang hitam di penangkaran rahasia mereka, Mereka sangat menginginkan raja beruang hitam. Namun, Tanpa bukti apapun, Semuanya hanya spekulasi. Mereka tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya. Tidak diragukan lagi, Sekte Ane Surgawi adalah tersangka terbesarnya. Bahkan jika tidak, Sekte Ane Surgawi pasti telah mengumpulkan informasi terlengkap tentang binatang aneh. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi dari mereka. Setelah merenung, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke Luan. Suamiku, Menurutku kita perlu Mengunjungi Sekte Ane Surgawi. Luan bingung. Dia langsung bertanya, Apa maksudmu? Banyak Sekte mengirimkan undangan untuk mengundang Anda dan saya, Tapi saya menolak sebagian besar. Sekte Ane Surgawi adalah salah satunya. Liu Yi berkata, Kami baru saja mengunjungi Sekte Dewa Yin Yang, Sekte Enam Jalan, Dan Sekte Hujan Berkabut. Bahkan jika kami pergi ke Sekte Ane Surgawi, Mereka tidak akan curiga. Titik, Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Mendengar ini, Semua orang langsung memikirkannya. Ini memang merupakan kesempatan bagus. Jika mereka menyelidiki Sekte Ane Surgawi di luar, Mereka mungkin ditemukan oleh Sekte Ane Surgawi. Jika mereka tidak menemukan apapun, Mereka mungkin akan diberitahu. Lebih baik mengambil kesempatan untuk pergi ke Sekte Ane Surgawi. Dengan kecerdasan Liu Yi, Mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi. Oke, Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu kami akan mendengarkanmu. Ayo pergi ke Sekte Ane Surgawi. Oke. Liu Yi menoleh ke arah Suanger dan berkata, Suanger, Berkomunikasilah dengan Sekte Ane Surgawi Dan tentukan waktu sesegera mungkin. Oke, Suanger segera menganggup dan berkata, Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. 12 jam kemudian, Pada siang hari. Di pagi hari, Suanger pertama kali mengirim seseorang Untuk berkomunikasi dengan Sekte Ane Surgawi. Mereka sangat bersemangat ketika mendengar bahwa Ice Fire Alliance telah menerima undangan tersebut Dan langsung setuju untuk mengadakan jamuan makan secepatnya. Setelah orang yang dia kirim kembali, Suanger secara pribadi pergi ke Sekte Ane Surgawi Untuk menentukan waktu perjamuan. Perjamuan ditetapkan untuk Lusa. Sekte Ane Surgawi memiliki sejarah panjang Dan banyak pengalaman dalam mengadakan jamuan makan. Tidak perlu merencanakan apapun. Setelah Sekte Ane Surgawi setuju, Liu Yi mengumpulkan lembaga ting-tangnya untuk rapat. Kali ini, Akan ada perubahan besar pada orang-orang Yang pergi ke Sekte Ane Surgawi. Alih-alih para tetua sebelumnya, Semua orang di lembaga ting-tang akan pergi. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang di lembaga ting-tang Itu sangat cerdas dan pandai berkomunikasi. Liu Yi mungkin tidak bisa mendapatkan apapun Dari mereka sendirian. Namun, Jika begitu banyak orang bekerja sama, Mereka mungkin bisa mendapatkan sesuatu Dari para tetua inti Sekte Ane Surgawi. Saat ini, Di wilayah laut paling selatan, Pulau Harimau Surgawi. Luan datang ke sini lagi dan berdiri di dalam gunung. Raja Ki juga ada di sini. Tentu saja Raja Beruang Hitam juga ada di sini. Setelah 12 jam istirahat, Terlihat jelas bahwa tubuh Raja Beruang Hitam Telah banyak pulih. Kita harus mengakui bahwa Kemampuan pemulihan dan penyembuhan diri Dari binatang mistis teratas sangat menakutkan. Luka di kepala dan dada Raja Beruang Hitam Hampir sembuh total. Bahkan bulunya hampir tumbuh. Tentu saja, Selain kemampuan penyembuhan diri Raja Beruang Hitam yang kuat, Raja Ki juga tidak memperlakukannya dengan tidak adil. Dia memberinya banyak kekayaan alam untuk dimakan. Saat ini, Segunung kecil sampah menumpuk di salah satu sisi gua. Itu semua adalah sisa kulit buah dan tulang Dari Raja Beruang Hitam. Raja Ki mengerutkan kening dan memandang Raja Beruang Hitam. Bersihkan sendiri tempat ini. Jika masih ada sedikit saja yang tertinggal, Aku akan menghajarmu. Luan memandang Raja Ki dengan heran, Lalu ke Raja Beruang Hitam. Yang mengejutkannya adalah Raja Beruang Hitam Tidak menjawab. Mungkinkah tinggal di bawah atap rumah orang lain? Rasanya enak. Raja Beruang Hitam sekarang bisa bergerak. Meski tidak bisa bergerak dengan kuat, Setidaknya ia bisa bergerak perlahan. Pada tingkat pemulihan seperti ini, Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk pulih sepenuhnya. Berapa hari yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya? Luan bertanya pada Raja Ki. Dua hari, Raja Ki mengerutkan kening dan memandang Raja Beruang Hitam dengan jijik. Setelah pulih, cepat ambil. Jangan mengotori wilayahku. Dua ribu empat puluh tiga. Mendengar perkataan Raja Ki, Luan terkejut. Sembuh dalam dua hari, Bukankah itu hari yang sama dengan pertemuan dengan sekte keajaiban surgawi? Secara logika, Binatang mistik seharusnya beberapa kali lebih sensitif daripada manusia. Jika Raja Beruang Hitam ikut bersama mereka, Mereka mungkin bisa mengetahui lebih banyak. Namun, Dia belum bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Dia membutuhkan Liu Yi untuk mengambil keputusan. Jika Raja Beruang Hitam ikut bersama mereka, Kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Seberapa kuatnya setelah pulih, Luan untuk sementara mengesampingkan pemikiran ini dan bertanya. Kenapa kamu tidak menanyakannya sendiri? Raja Ki sangat tidak menyukai Raja Beruang Hitam dan bahkan tidak ingin melihatnya. Luan memandang Raja Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam menepuk dadanya dan berkata, Sekitar pertengahan langkah ke delapan. Tapi jangan khawatir, Aku akan bisa kembali ke puncakku dalam beberapa tahun. Akan kutunjukkan kepadamu betapa sejatinya Tuhan dari benua itu seperti. Mendengar kata, penguasa benua, Mata Raja Ki menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap beruang hitam dan berkata, Katakan lagi jika kamu punya nyali. Tubuh Raja Ki memancarkan tekanan yang sangat kuat Yang menyelimuti Raja Beruang Hitam sepenuhnya. Raja Beruang Hitam segera merasakan tekanan yang menyesakan Dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika itu jauh dari kekuatan puncaknya, Itu tetaplah satu. Penilaian kekuatan masih ada. Kekuatan yang ditunjukkan Raja Ki adalah sesuatu yang mungkin Tidak dapat dikalahkan oleh Raja Beruang Hitam Bahkan pada puncaknya. Karena itu, Raja Beruang Hitam dengan bijaksana diam dan tidak mengatakan apapun. Dibandingkan hari pertama ketika ia baru saja bangun Dan emosinya tidak stabil, Raja Beruang Hitam sekarang jauh lebih normal. Ia ingin kembali ke puncaknya dan merevitalisasi suku Beruang Hitam. Ia bahkan ingin memimpin suku Beruang Hitam Kembali ke delapan benua kuno Dan membalas dendam pada klan Hachiko. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Kelangsungan hidup adalah yang paling penting. Bagaimanapun, Harimau Betina ini telah menyelamatkan nyawanya. Bukan masalah besar membiarkannya pamer sedikit. Beruang yang baik tidak akan berkelahi dengan Harimau. Lalu, Dua hari kemudian, Haruskah aku membawanya ke Persatuan APS Atau membiarkannya tetap berada di Persatuan Hidup dan Mati? Luan menanyakan pendapat Raja Ki. Siapa di Persatuan Hidup dan Mati yang punya waktu untuk mempedulikannya? Pangeran Ki dengan dingin menatap Beruang Hitam itu dan berkata, Kamu bisa mengambilnya. Sebelum kekuatannya pulih, Itu tidak akan membantu aliansi Hidup dan Mati. Luan mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat Beruang Hitam Besar itu. Itu bisa berubah, Jadi membawanya ke Ice Fire Union bukanlah masalah besar. Masalahnya ada di masa depan. Aliansi APS tiba-tiba mendapat Beruang. Mudah bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan kebangkitan inti Kristal Generasi. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan diekspos lagi? Melihat Luan mengerutkan kening, Pangeran Ki secara kasar dapat menebak apa yang dipikirkannya. Kebangkitan tidak sesederhana yang kamu kira. Hanya Semoku dan Klan Hachiko yang mengetahui metode kebangkitan. Bahkan anggota sekte pun mungkin tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, kebangkitan sangatlah rumit. Di mata mereka, hal itu pada dasarnya mustahil. Anda bisa membawa Beruang Hitam ini ke medan pertempuran. Tidak akan ada masalah. Mendengar perkataan Pangeran Ki, Luan menganggup lagi dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya dalam dua hari. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Delapan Benua Kuno, Kota Sapi. Setelah Luan kembali, dia segera memberitahu Liu Yi tentang Beruang Hitam itu. Liu Yi juga tidak menyangka Beruang Hitam itu akan pulih secepat itu. Dia berpikir keras. Jika sekte aneh langit benar-benar membesarkan suku Beruang Hitam, maka mereka pasti sangat peka terhadap aura suku Beruang Hitam. Liu Yi berkata dengan serius, mereka pasti bisa mengenali aura Beruang Hitam. Jika saatnya tiba, akan ada banyak masalah. Apalagi kekuatannya saat ini tidak tinggi. Membawanya ke sana mungkin tidak mengubah apapun. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Saat ini, Beruang Hitam ini tidak mengetahui aturan kita. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan mengangguk setuju. Liu Yi melanjutkan pertemuan dengan anggota lembaga Tingteng. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan untuk pergi ke sekte Skystrain. Setiap orang harus siap bereaksi terhadap situasi apapun dan menemukan cara untuk mendapatkan informasi. Adapun Luan, dia meninggalkan kota es api sendirian. Setelah berhasil menghidupkan kembali Beruang Hitam, penelitiannya tentang Difus Star Power telah berakhir. Dia harus berkultivasi dengan seluruh kekuatannya, yang berarti dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pertama, dia menggunakan susunan teleportasi untuk tiba di Pulau Api Es di empat laut selatan. Saat ini, ada banyak binatang aneh berkumpul di sekitar Pulau Api Es, tapi jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Mungkin mereka telah memperhatikan bahwa tidak ada manusia di pulau itu. Mereka masih tidak dapat menghancurkan barisan pertahanan, begitu banyak binatang aneh yang melayang di permukaan laut untuk beristirahat. Beberapa dari mereka bahkan berbaring di barisan untuk beristirahat. Apa yang ingin dilakukan Luan sangat sederhana, yaitu membunuh binatang aneh ini. Dengan susunan pertahanan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa bergegas ke dalam barisan untuk melindungi dirinya sendiri. Di mana lagi di dunia ini ada tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Itu hanyalah sebuah kesempatan yang dikirim dari surga. Jadi, Luan bertarung dengan binatang aneh di luar Pulau Api Es selama satu hari penuh. Harus dikatakan bahwa binatang aneh ini sangat bersemangat saat melihat Luan. Mereka ingin membunuhnya, dan sangat aman untuk membunuh manusia seperti dia. Namun, mereka tidak dapat membunuh satu manusia pun setelah satu hari penuh. Sebaliknya, mereka membiarkan manusia ini melukai banyak binatang aneh itu. Selama pertempuran, Luan tidak menggunakan api suci sembilan surga. Jika tidak, seluruh pertempuran tidak akan ada artinya. Tujuannya bukan untuk menang, tapi membuat dirinya merasakan ketegangan dan bahkan bahaya dalam hidupnya. Hanya dengan begitu dia dapat menembus batas kemampuannya dan terus meningkatkan kekuatannya. Setelah seharian penuh, malam telah tiba. Luan juga terbaring di tanah Pulau Api Es. Dia terengah-engah, dan wajahnya dipenuhi keringat. Wajahnya kotor, tapi pakaiannya bersih, tanpa setitik pun debu. Harus dikatakan bahwa pakaian yang diberikan Fuyu padanya sangat bagus. Mereka selalu memiliki perasaan yang sedikit sejuk. Mereka menjaga suhu permukaan tubuhnya dan juga membantunya mengendalikan emosinya. Dia juga terluka parah, tetapi teknik mengembalikan surga yang terus-menerus beredar di tubuhnya sudah cukup untuk menyembuhkannya. Namun, cederanya tidak sia-sia. Setelah seharian bertarung, dia merasa kekuatannya sepertinya sedikit meningkat. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Setelah terbaring di tanah selama satu jam penuh, Luan perlahan bangkit dan berdiri dari tanah. Mengaum. Mengaum. Di malam yang gelap, di atas laut, gelombang oman amarah terdengar dari dalam laut. Saat ini, Pulau Api Es benar-benar gelap. Tidak ada alasan lain. Binatang aneh ini telah mengepung Pulau Api Es lagi. Mereka semua berbaring di barisan dan mengaum ke arah Luan, yang baru saja bangun. Masih ada yang harus kulakukan malam ini. Mata Luan dipenuhi minat dan semangat juang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras kepada binatang aneh itu, Aku akan datang menemuimu besok. Setelah mengatakan itu, Luan membuka susunan teleportasi dan langsung meninggalkan Pulau Api Es. Dia tidak berbohong. Dia memang ada sesuatu yang harus dilakukan malam ini. Liu Yi tahu bahwa Luan adalah orang yang tidak bisa berdiam diri, jadi dia mengatur misi agar Luan memburu musuh atas nama, Cahaya Hitam. Berdasarkan definisi Liu Yi, Cahaya Hitam harus melakukan misi dalam kegelapan di masa depan. Kali ini, misi Luan adalah membunuh wakil pemimpin aliansi Laut Dalam. Liu Yi sudah menyelidiki waktu dan tempat. Luan hanya perlu pergi dan membunuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Luan pasti berhasil membunuhnya, tapi prosesnya membuatnya merasa jijik. Jika kekuatan seseorang tidak dikendalikan, semakin kuat seseorang, semakin jahat pula perbuatannya. Ketika Luan pergi untuk membunuh orang ini, orang ini sedang menonton pertunjukan. Drama ini berkisah tentang ribuan warga sipil dan ribuan serigala yang dikurung di sebuah kotak. Mereka berkelahi satu sama lain. Orang ini hanya ingin tahu mana yang lebih kuat, manusia atau serigala. Di mata mereka, apakah itu kehidupan manusia atau serigala, hal itu tidak layak untuk diperhatikan seperti halnya kucing. Tidak ada sedikitpun simpati di mata mereka. Oleh karena itu, ketika Luan membunuhnya, bahkan ketika dia memutilasinya, tidak ada sedikitpun simpati. Setelah menjalankan misinya, Luan datang lagi ke Pulau Api Es keesokan paginya. Teman-teman, aku kembali. Luan berteriak kepada semua binatang aneh itu, dan kemudian langsung terbang keluar dari barisan. Binatang aneh yang telah menunggu Luan segera berkerumun, ingin membunuh manusia ini. Namun, situasinya sama persis seperti kemarin. Pada malam hari, Luan terbaring di alun-alun dengan luka serius. Binatang-binatang aneh itu mengaum di luar barisan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Luan menyembuhkan luka-lukanya, dia bangkit dari tanah lagi, mengangkat tangannya, menunjuk ke binatang aneh itu, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa datang besok karena ada yang harus saya lakukan. Lusa, sampai jumpa. 2044. Hari berikutnya. 8 Benua Kuno, Sekte Aneh Surgawi. Sekte Aneh Surgawi terletak di tengah barat 8 Benua Kuno. Ini adalah dataran tinggi boson yang terkenal. Ketinggian terendah dataran tinggi boson adalah 3.000 sang. Orang biasa tidak bisa tinggal di sini, jadi tidak ada orang biasa atau binatang aneh. Untuk tinggal di sini, seseorang harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Dataran tinggi boson sangat besar. Setidaknya ukurannya setara dengan 4 negara menengah jika digabungkan. Dengan area yang begitu luas dan ketinggian yang rendah, itu adalah lokasi terbaik untuk Sekte Aneh Surgawi. Sekte Aneh Surgawi perlu membesarkan dan menjinakkan binatang aneh. Binatang aneh yang kuat biasanya berukuran besar. Markas besar Sekte Biasa tidak bisa menampung mereka, apalagi melatih mereka. Namun tidak ada masalah di dataran tinggi boson. Mereka bisa melatih binatang aneh itu sesuai keinginan mereka tanpa mengganggu siapapun. Faktanya, dahulu kala, sebelum Sekte Aneh Surgawi muncul, bahkan sebelum delapan era kuno, dataran tinggi boson dulunya merupakan habitat terkenal bagi burung dan binatang aneh. Namun setelah delapan era kuno, jumlah burung dan binatang aneh di sini lebih sedikit. Dan setelah Sekte Aneh Surgawi mendirikan kemah di sini, burung dan binatang aneh pada dasarnya punah. Jika mereka tidak lari, mereka akan ditangkap oleh Sekte Aneh Surgawi. Dataran tinggi boson sangat besar, tetapi Sekte Aneh Surgawi tidak bisa menggunakannya sebanyak itu. Itu pada dasarnya adalah ukuran sebuah negara kecil. Bagi Sekte Aneh Surgawi, dataran tinggi boson memiliki keuntungan besar lainnya. Karena tingginya cukup, mereka bisa menggali ruang bawah tanah yang sangat besar. Titik terendah dataran tinggi boson adalah 3.000 sang, dan titik tertinggi adalah 7 atau 8.000 sang. Ruang bawah tanah dapat digunakan untuk memenjarakan binatang aneh yang liar atau untuk memelihara binatang aneh. Sekte Aneh Surgawi bahkan menggali sebuah danau besar di dataran tinggi boson untuk melatih binatang aneh tipe air. Dengan dataran tinggi boson yang begitu besar dan ruang bawah tanah yang tidak dapat dijelajahi, masih menjadi misteri berapa banyak binatang aneh yang dimiliki oleh Sekte Aneh Surgawi. Bahkan Sekte tersebut tidak memiliki jawaban pasti. Beberapa orang mengatakan bahwa Sekte Aneh Surgawi memiliki lebih dari 300 binatang aneh, dan lebih dari 40 binatang aneh peringkat 8. Yang lain mengatakan bahwa ada lebih dari 500 binatang aneh, dan lebih dari 100 binatang aneh peringkat 8. Tapi apapun itu, itu hanya tebakan. Sekte Aneh Surgawi tidak pernah mengumumkan jumlah binatang aneh yang mereka miliki. Karena tidak mungkin memperkirakan jumlah binatang mistis, peringkat kekuatan Sekte Aneh Surgawi berfluktuasi. Tapi tidak peduli apa, kekuatan Sekte Aneh Surgawi setidaknya di atas rata-rata. Markas besar gerbang aneh langit dibangun di tengah dataran tinggi boson. Sama seperti dataran tinggi boson, area markasnya pun sangat luas, jauh lebih besar dibandingkan markas Sekte lainnya. Namun, itu hanya berukuran besar. Kelihatannya agak luas sejauh mata memandang, tapi karena terlalu besar, auranya juga sangat kuat. Di pagi hari, susunan teleportasi dibuka di luar markas, dan sekelompok orang keluar dari sana. Mereka dipimpin oleh Luan dan Liu Yi. Totalnya ada 20 orang, tapi setidaknya setengahnya sudah diganti. Di antara mereka ada banyak guru surgawi tingkat 7, seperti Putri Yan Yi, Su Yunyan, Bian King Liu, dan seterusnya. Mereka semua adalah orang-orang di lembaga ting-teng. Begitu semua orang keluar dari susunan teleportasi, mereka merasakan hembusan angin. Kekuatan angin kencang ini sangat kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan terpesona oleh angin kencang ini. Mereka bahkan tidak mampu berdiri dengan mantap. Tentu saja, hal itu tidak terlalu berdampak pada mereka. Udara di sekitarnya jelas terasa dingin. Meski saat itu pertengahan musim panas, rasanya seperti musim gugur dan musim dingin. Pintu masuk markas tidak jauh di depan. Saat ini, sudah banyak orang yang menunggu dengan hormat. Ketika mereka melihat orang-orang dari Ice Fire Alliance tiba, mereka segera maju untuk menyambut mereka. Orang yang memimpin mereka adalah tetua inti dari gerbang aneh langit, Liu Zhong. Aliansi Tuan Lu, Nyonya Lu, Liu Zhong menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat hangat, lama tidak bertemu. Ketika mereka berjuang untuk inti kristal generasi, Liu Zhong dan orang-orangnya menyerang dengan ganas. Luan melihatnya dengan jelas. Mereka benar-benar membunuh semua sekte tanpa pandang bulu. Jika seseorang melihat Liu Zhong untuk pertama kali, mereka akan mengira bahwa dia adalah pria yang mudah diajak bicara. Namun, Luan tahu betapa kejamnya orang ini. Karena dia adalah seorang tamu, Luan tentu saja tidak akan menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Penatua Liu, sudah lama tidak bertemu. Gerbang langit aneh selalu ingin mengundang aliansi Master Lu kejamuan makan, tapi kamu terlalu sibuk. Hari ini, kami akhirnya dapat mengundang aliansi Master Lu ke sebuah pertemuan. Ini benar-benar suatu kehormatan. Liu Zhong berkata dengan hangat, Semuanya, tolong ikuti saya. Master sekte kami telah menunggu lama sekali. Tolong, kata Luan sopan. Segera, orang-orang dari kedua sisi berjalan berdampingan ke bagian dalam sekte besar itu. Butuh waktu lama untuk berjalan kaki dari pintu masuk markas ke pusat. Jika mereka tidak terbang, itu akan memakan banyak waktu. Namun, Liu Zhong jelas tidak berniat terbang. Dia berbicara dan tertawa bersama Luan saat mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Tentu saja, Luan tidak bisa mengambil inisiatif untuk meminta terbang ke depan. Kelompok itu hanya bisa bergerak maju secara perlahan. Liu Yi melihat pemandangan ini dan mencibir di dalam hatinya. Sepertinya, gerbang aneh langit ingin memanfaatkan perjalanan ini untuk mencari tahu sesuatu. Ada lebih dari 20 orang di belakang Liu Zhong dan 20 orang di belakang Luan dan Liu Yi. Total 40 orang mulai mengobrol dengan sangat cepat. Padahal, hal tersebut sangat melanggar aturan. Logikanya, ketika pemimpin di depan berbicara, orang-orang di belakang hanya bisa mengikuti dengan tenang. Namun, tetua pendamping Liu Zhong berbicara dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan 20 orang dari Ice Fire Alliance. Orang-orang dari Ice Fire Alliance tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Orang-orang dari lembaga Ting Teng sangat cerdas dan segera menyadari tujuan pihak lain. Mereka bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan mundur untuk maju. Mungkin mereka bisa memimpin tetua Skystrain Gate untuk mengatakan sesuatu yang ingin mereka dengar. Namun, mereka tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Dalam perjalanannya, mereka fokus untuk mengenal sesepuh dan tidak berinisiatif bertanya. Liu Yi mendengar semua percakapan di belakang. Liu Zhong terus berbicara dengan Luan, yang memberinya banyak waktu untuk menganalisis dan berpikir. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di alun-alun besar di tengah markas. Istana itu terletak di tengah alun-alun. Itu adalah istana persegi dengan tiga pintu. Kedua pintu sampingnya relatif lebih kecil. Liu Zhong dan Luan sedang berjalan di jalan utama di depan pintu utama. Ketika mereka hendak mencapai aula utama, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar dari aula utama. Mereka berdiri di atas panggung dan memandangi orang-orang yang berjalan di jalan utama. Tiga orang di peron adalah tiga pemimpin sekte Gerbang Aneh Langit. Pemimpin sekte sebenarnya disebut Mokiliang. Dia memiliki nama keluarga yang sangat langka. Dia tinggi tapi kurus. Dari jauh, dia tampak seperti tiang bambu yang tinggi. Dua wakil pemimpin sekte lainnya bernama Fang Sang dan Jiang Hua. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Kelompok itu menaiki tangga dan berdiri di peron. Segera, tiga pemimpin sekte dan tetua di belakang mereka maju untuk menyambut mereka. Mokiliang berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama mendengar nama aliansi Master Lu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kamu memang berbakat muda. Mendengar pujian pihak lain, Luan tersenyum sopan dan menangkupkan tangannya. Kau menyanjungku. Dibandingkan dengan reputasi pemimpin sekte Mokiliang, aku masih jauh dari itu. Sejak pertempuran di lahan basah, siapa yang belum pernah mendengar nama aliansi Master Lu? Jangan terlalu rendah hati, kata Mokiliang sambil tersenyum. Jangan membicarakannya di luar. Aliansi Master Lu, silakan masuk. Segera, semua orang masuk ke Aola Utama. Namun, gerbang aneh langit tidak memperlakukan aliansi APS serta sekte ilahi Yin Yang dan sekte hujan berkabut. Mereka tidak mengundang Luan dan Liu Yi untuk duduk di peron. Tentu saja, Luan dan Liu Yi tidak mempedulikan hal itu. Lagipula, mereka sebenarnya tidak datang ke sini untuk berteman dengan gerbang langit aneh. Kedua belah pihak memiliki motif tersembunyi masing-masing. Namun, aliansi APS masih lebih unggul karena orang-orang di gerbang aneh langit belum tentu mengetahui bahwa aliansi APS ada di sini untuk menanyakan tentang suku beruang hitam. Karena berjalan lama menuju Aola Utama, Mokiliang mengira hari sudah hampir tengah hari. Dia memerintahkan orang-orang untuk memulai perjamuan. Segera, banyak makanan lezat disajikan di meja semua orang. Perjamuan resmi dimulai. Setelah beberapa saat, salam akhirnya selesai dan mereka mulai membicarakan beberapa topik yang tampaknya tidak relevan. Sejak saya mendengar tentang gerbang langit aneh, saya sangat menghormatinya. Luan memandang Mokiliang di peron dan berkata sambil tersenyum, semua sekte mengatakan bahwa gerbang aneh langit adalah sekte binatang aneh dan memiliki banyak jenis binatang aneh. Saya telah melihat sangat sedikit binatang aneh dan hanya tahu sedikit tentang mereka. Bolehkah saya meminta senior Mokiliang untuk menjelaskannya? 2045 Tentu saja, Mokiliang tersenyum dan berkata, tetapi ada terlalu banyak binatang aneh. Yang mana yang ingin kamu ketahui? Luan berpikir sejenak dan berkata, saya selalu ingin tahu tentang binatang mistik di wilayah lautan paling selatan dan bagaimana sekte Anda menjenakkan binatang mistik. Saya hanya tahu sedikit tentang binatang mistik, jadi saya tidak tahu apa untuk bertanya. Binatang aneh di samudera paling selatan, Mokiliang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, meskipun sekte aneh surgawi adalah sekte yang paling tahu tentang binatang aneh, saya malu untuk mengatakan bahwa kami hanya pernah ke samudera paling selatan. Samudera beberapa kali sejak sekte ini didirikan, dan kami belum memperoleh apapun darinya. Kita tidak tahu apa-apa tentang binatang aneh di samudera paling selatan. Ada pun cara menjenakkan binatang aneh. Itu adalah rahasia sekte aneh surgawi. Mokiliang tersenyum dan berkata, tapi karena kamu tertarik untuk mengetahuinya, saya tidak akan pelit. Hanya saja saya tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Ada cara yang baik dan buruk. Hanya dengan paksaan dan swab kita bisa membuat binatang aneh patuh. Setelah makan siang selesai, saya bisa mengajak aliansi Master Lu untuk melihat-lihat. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, senior Mokiliang. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba bertanya kepada Mokiliang, saya selalu ingin mengetahui sesuatu. Master sekte, ras binatang aneh manakah yang paling kuat di dunia? Mendengar pertanyaan Liu Yi, orang-orang dari Ice Fire Alliance tercengang dan memandang Mokiliang dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, mereka semua memikirkan pertanyaan ini dan mendiskusikannya satu sama lain. Mereka ingin tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh Master Sekte dari Sekte Aneh Surgawi. Binatang aneh yang paling kuat, Mokiliang tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa dahulu kala, binatang aneh yang paling kuat adalah naga. Mereka dikenal sebagai raja dari semua binatang dan tidak diragukan lagi merupakan ras yang paling kuat. Namun, ini hanyalah desas-desus. Lagi pula, saya belum pernah mengalami era itu. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah kejadian di konferensi Master Kedokteran itu, saya percaya. Luan tertegun dan tersenyum. Dia tahu bahwa naga probek langit telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak Master Sekte. Sedangkan untuk saat ini, para naga sedang mengalami kemunduran. Terlebih lagi, mereka terpecah secara internal. Jika mereka berkumpul bersama, mereka masih dapat dianggap sebagai ras teratas. Namun, setelah mereka berpisah, mereka hanya dapat dianggap sebagai ras kelas satu, dan bukan yang terkuat. Mokiliang berkata, jika ini pertarungan di lautan, sulit untuk mengatakan ras mana yang terkuat. Tapi jika pertarungan di darat, sejauh yang saya tahu, itu pasti ras beruang dan ras serigala. Suku beruang, klan serigala. Luan terkejut dan berkata, bisakah klan serigala dibandingkan dengan klan beruang? Jika pertarungan satu lawan satu, tentu saja tidak. Mokiliang berkata sambil tersenyum, tetapi jika itu pertarungan kelompok, klan beruang mungkin bukan tandingan klan serigala. Kerjasama tempur klan serigala adalah salah satu yang terbaik di antara semua klan binatang aneh. Setelah mendengar ini, mata Luan bersinar karena kerinduan. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, jika aku berani bertanya, apakah Sekte Langit Misterius telah menjinakkan kedua ras ini? Junior ini sangat penasaran, bolehkah saya melihatnya? Setelah mendengar kata-kata Luan, ketiga Master Sekte dari Sekte Langit Misterius mengalami perubahan yang jelas di mata mereka. Kedua wakil Master Sekte memandang Mokiliang. Mokiliang juga menunjukkan senyuman yang tak terlukiskan dan berkata langsung, oke, setelah jamuan makan ini selesai, saya akan mengajakmu melihatnya. Terima kasih, senior. Luan segera menangkupkan tangannya. Luan dan Liu Yi belum tentu penasaran, tapi anggota aliansi APS lainnya sangat penasaran. Mereka segera menyantap makanan lezat di jamuan makan. Mokiliang tidak ingin menunda terlalu lama, sehingga jamuan makan segera berakhir. Masih ada beberapa pertunjukan yang belum dilakukan. Semuanya, tolong ikuti aku, kata Mokiliang sambil berdiri. Kemudian, Mokiliang terbang keluar, dan anggota Sekte Langit Misterius segera menyusul. Anggota aliansi APS juga bergerak dan mengikuti anggota Sekte Langit Misterius keluar dari markas. Kecepatan terbang Mokiliang sangat lambat, tapi itu cukup untuk diikuti oleh guru surgawi tingkat 8. Segera, sekelompok orang terbang keluar dari markas dan tiba di dataran tinggi yang luas. Hanya ada sedikit vegetasi di dataran tinggi tersebut, dan hampir tidak ada habisnya. Selain itu, ketinggiannya tinggi, dan tanahnya sangat keras karena cuaca dingin yang berkepanjangan dan modifikasi terus-menerus dari Sekte Langit Misterius. Bahkan jika binatang mistik tingkat 8 menginjaknya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Luan dan Mokiliang terbang berdampingan, sedangkan Liu Yi berada di sisi lain Luan. Setelah terbang jauh dari markas, binatang mistik mulai muncul di bawah mereka. Yang pertama menarik perhatian mereka adalah binatang mistik tipe rusak. Ada beberapa manusia berdiri di udara di samping binatang mistik ini. Jelas sekali bahwa mereka melakukan segala macam tindakan di bawah perintah manusia. Mereka terlihat sangat patuh dan mengikuti semua perintah. Jadi, binatang mistik yang ada di tanah semuanya telah dijinakkan. Mokiliang berkata kepada Luan, binatang mistik yang belum dijinakkan semuanya ada di bawah tanah. Hanya ketika mereka sudah benar-benar dijinakkan barulah mereka diizinkan pergi. Tentu saja, bawah tanah bukan hanya tempat penjinakan, tapi juga tempat tinggal banyak binatang mistik. Rusa ini disebut rusak tengah musim panas. Rusa ini sangat langka, bahkan sekte langit misterius kita hanya memiliki dua ekor. Mokiliang melanjutkan, umumnya rusak tidak terlalu agresif, apalagi dibandingkan dengan klan beruang dan klan serigala. Namun rusak ini juga memiliki manfaat tertentu. Misalnya sangat cocok menjadi tunggangan kita. Misalnya, seluruh tubuhnya adalah harta karun, dan sangat cocok untuk memurnikan pil. Setelah menaikkannya ke level 8, kita bisa membunuhnya. Mendengar kata-kata Mokiliang, Luan sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Dia telah memurnikan banyak pil, dan diantaranya adalah inti kristal atau bagian tubuh dari banyak binatang mistik. Dia juga salah satu algojo. Semua orang terus maju. Setelah terbang dalam waktu yang lama, tanah kembali kosong, dan tidak ada satupun binatang mistik. Pada saat ini, Mokiliang tiba-tiba mengubah arah dan menukik ke bawah. Melihat ini, Luan segera mengikuti, begitu pula yang lainnya. Segera, semua orang mendarat di tanah satu demi satu. Ketika orang-orang dari Ice Fire Union berdiri di tanah, mereka merasa tanah benar-benar bergetar. Meskipun getarannya kecil, kekuatannya sangat besar, dan areanya juga sangat luas, seolah-olah menutupi seluruh area sekitar 10 ribu sang. Senior, tempat ini, Luan memandang Mokiliang dan bertanya dengan ragu. Union Master Lu, apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana kami menjinakkan binatang mistik? Mokiliang tersenyum dan berkata, bahwa tanah di sini adalah tempat yang kami gunakan untuk memenjarakan binatang mistik yang belum dijinakkan. Biarkan aku mengajakmu berkeliling. Setelah mengatakan itu, Mokiliang melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, tanah di depan mereka bergetar hebat, dan sebuah batu besar muncul dari tanah. Mokiliang melompat turun, dan Luan serta Liu Yi segera mengikutinya. Melompat turun dari lubang di tanah, lubang itu tebalnya sekitar 10 ribu sang, yang tidak berarti apa-apa bagi semua orang. Namun, orang-orang dari Ice Fire Union mengira akan ada labirin besar di bawah lubang, tapi yang muncul di depan semua orang adalah ruang bawah tanah yang sangat besar. Perasaan tiba-tiba terbuka tiba-tiba muncul, dan ruang bawah tanah tak berujung muncul di bagian dalam dataran tinggi boson. Yang ada hanya pilar batu penyanggai yang besar, dan sangkar besar. Ketinggian ruang bawah tanah ini sekitar 30 ribu sang, yang pada dasarnya cukup untuk menampung binatang mistik manapun. Kandang dengan berbagai ukuran ditempatkan di mana-mana di ruang ini. Jarak kandangnya tidak berdekatan, bahkan cukup berjauhan. Meski begitu, pasti ada banyak kandang sejauh mata memandang. Lebih penting lagi, kandang-kandang ini hampir penuh, dan hampir semuanya dipenjara bersama binatang mistik. Satu binatang mistik di setiap kandang, dan sebagian besar binatang mistik di sini adalah binatang mistik tingkat 7, dengan sejumlah kecil binatang mistik tingkat 6, dan sangat sedikit binatang mistik tingkat 8. Sebagian besar tubuh binatang mistik ini dipenuhi luka dan noda darah, dan mereka semua terbaring di dalam sangkar, tidak mampu bergerak sama sekali. Kandang yang paling dekat dengan mereka kurang dari 10 ribu sang, dan di dalamnya ada seekor monyet binatang mistik. Tingginya sekitar 10 ribu sang, dan pada saat ini, ia tergeletak tak bergerak di tanah. Punggung binatang mistik penuh dengan luka, dan yang lebih penting, tidak ada tanda-tanda penyembuhan, dan darah masih mengalir keluar. Ada banyak tetua dari sekte surga mistik di ruang bawah tanah ini, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Karena sangat dekat dengan sangkar ini, Luan dapat merasakannya dengan jelas. Sangkar ini memiliki kekuatan penekan, dan karena kekuatan penekan inilah binatang mistik tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat ini, seorang tetua inti dari sekte surga mistik yang bertanggung jawab atas tempat ini berkata kepada Luan, ini adalah monyet mengwu. Ia memiliki sifat nakal dan tidak mudah dijinakan. Pada saat yang sama, untuk mencegahnya melakukan bunuh diri, kami menggunakan kandang yang lebih kuat untuk menekannya. Mencegahnya melakukan bunuh diri. Alis Luan sedikit berkerut. Orang ini benar-benar memohon kematian. 2046 Tidak hanya Luan, anggota aliansi APS lainnya juga mengerutkan kening. Melihat binatang aneh sekarat yang tergeletak di tanah, hati mereka sakit. Binatang aneh ini masih perlu ditinggalkan di sini untuk sementara waktu. Moki Liang secara alami tahu cara menjinakkan binatang aneh dan berkata, masih ada binatang aneh yang dijinakkan di depan. Aliansi Master Lu, tolong ikuti saya. Dengan itu, Moki Liang terbang ke depan. Luan dan yang lainnya mengikuti. Semua orang terbang sangat lambat dan dengan hati-hati melihat binatang aneh yang lewat. Tidak ada satupun binatang aneh di sini yang tidak memiliki luka berdarah di tubuhnya. Semuanya penuh luka, tapi ada perbedaan tingkat keparahannya. Terlebih lagi, ada banyak jenis binatang aneh di ruang bawah tanah ini. Banyak dari mereka tidak terlihat oleh orang-orang dari Ice Fire Alliance. Namun, saat semua orang melihat sekeliling, hal terpenting adalah melihat apakah ada tanda-tanda suku beruang hitam. Beruang bukanlah suku yang pemarah. Jika suku beruang hitam benar-benar tersembunyi di sekte keajaiban surgawi, mereka juga harus dijinakkan di sini, bukan? Namun, ketika semua orang melihat sekeliling, mereka tidak melihat tanda-tanda suku beruang hitam. Setelah melihat sekeliling beberapa saat, tiba-tiba terdengar auman harimau. Semua orang dari Ice Fire Union terkejut ketika mereka menoleh untuk melihat ke depan. Mereka melihat sangkar besar berjarak 30 ribu kaki dari mereka. Sangkar ini tingginya 3 ribu kaki dan lebarnya 3 ribu kaki. Itu dianggap sebagai sangkar besar di dunia bawah tanah ini. Pada saat ini, ada binatang aneh suku harimau yang terkunci di dalam. Anggota badan dan lehernya semuanya dirantai. Seluruh tubuhnya ditarik ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat suku harimau, mata Luan langsung berubah dingin. Karena pangeran Ki, Luan memiliki kesan yang baik terhadap suku harimau. Meski tidak seperti bertemu saudara, setidaknya seperti bertemu teman. Sekarang dia melihat binatang aneh suku harimau terperangkap di dalam sangkar, dia merasa sangat tidak nyaman. Harimau ini jelas bukan berasal dari suku harimau langit, melainkan dari suku harimau lain. Seluruh tubuhnya berwarna coklat, itu tidak sekuat suku harimau surga, tapi jelas sangat besar. Namun harimau ini sangat lemah bahkan tulangnya pun bisa terlihat dengan jelas. Setidaknya ada 10 luka dalam di tubuhnya, tapi dia masih meronta dan mengaum. Harimau mungkin adalah spesies yang paling sulit dijinakkan. Mokiliang melihat pemandangan itu dan berkata tanpa daya, faktanya, sekte aneh langit kita tidak memiliki banyak makhluk mistis harimau. Bukannya kita belum pernah menjinakkan mereka sebelumnya, tapi bahkan setelah menjinakkan mereka, akan selalu ada pengkhianatan, dan hal yang sama terjadi setiap saat. Harimau-harimau ini akan mencari peluang yang tepat untuk menyerang manusia dan kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun kekuatan spesies harimau memang sangat kuat, dan kami telah mempelajari cara menjinakannya sepenuhnya. Mendengar kata-kata Mokiliang, Luan mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Namun, Liu Yi bertanya, ras apa lagi yang lebih sulit dijinakkan? Yang lainnya baik-baik saja. Selain spesies harimau, tidak ada spesies lain yang terlalu sulit untuk dijinakkan, kata Mokiliang. Liu Yi sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia langsung bertanya, ras apa yang mudah dijinakkan? Ada banyak ras yang mudah dijinakkan. Mokiliang tersenyum dan berkata, namun, jika kita berbicara tentang yang paling mudah dijinakkan. Misalnya, klan Serigala dan klan Ular mudah dijinakkan. Serigala, seseorang dari Liga Es dan Api berkata, jelas bingung. Lagi pula, di hati kebanyakan orang, Serigala adalah binatang mistis yang sangat ganas dan kejam. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dijinakkan? Benar, klan Serigala memang ras binatang mistis yang paling mudah dijinakkan. Di sampingnya, Penatua Inti Liu Zhong berkata, klan Serigala tampak garang, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan ras yang sangat hierarkis. Mereka secara alami suka menurut, dan itulah sebabnya mereka terlatih. Setiap kelompok Serigala memiliki Raja Serigala. Selama kamu menjinakkan Raja Serigala, itu berarti kamu bisa mengendalikan kawanan Serigala. Menjinakkan Raja Serigala juga sangat mudah. Selama Anda bisa menunjukkan kekuatan yang tidak dapat ditolaknya, ia akan tunduk kepada Anda. Semua orang dari Liga Es dan Api menjadi tercerahkan ketika mereka mendengar ini. Banyak dari mereka yang baru mengetahuinya hari ini. Namun, pikiran semua orang segera kembali ke jalur yang benar. Mereka ada di sini hari ini untuk menanyakan tentang klan beruang hitam, bukan untuk menonton. Namun, mereka tidak bisa langsung menanyakan tentang beruang tersebut. Jika tidak, akan terlalu mudah bagi mereka untuk terekspos. Oleh karena itu, Liu Yi telah menggunakan kata-kata untuk membuka jalan sampai sekarang. Jelas sekali bahwa sekaranglah waktunya. Akan aneh jika dia tidak bertanya sekarang. Baru saja, pemimpin Sekte Moki mengatakan bahwa ras terkuat di darat adalah klan beruang dan klan Serigala. Liu Yi berkata, Sebelumnya, ketika kami meregenerasi inti kristal, kami juga bertemu dengan klan beruang di lautan. Konon mereka sangat kuat, Sekte Ane Surgawi telah menjinakkan klan Serigala. Saya ingin tahu apakah Sekte Ane Surgawi telah menjinakkan klan beruang. Begitu dia mengatakan ini, semua orang dari Liga Es dan Api terkejut. Meskipun mereka masih saling memandang di permukaan, hati mereka sangat prihatin. Mendengar kata-kata Liu Yi, Moki Liang juga tersenyum dan berkata, inti kristal yang beregenerasi benar-benar menyusahkan hati Sekte Ane Surgawi. Delapan guntur kiong mati karenanya. Hatiku berdarah selama dua bulan. Bahkan sekarang pun, masih terasa sakit jika aku memikirkannya. Memang benar, delapan binatang mistis tingkat delapan sudah cukup untuk membuat hati Sekte Ane Surgawi sakit. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Tidak ada banyak simpati di matanya. Bagaimanapun, membawa binatang mistis merupakan pelanggaran perjanjian. Dia hanya menunggu jawaban pihak lain. Jika itu klan beruang, Moki Liang berkata dengan lemah, kami punya beberapa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang dari Liga Es dan Api terkejut. Luan dan Liu Yi memandang Moki Liang. Mereka hanyalah beruang kecil. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kata Moki Liang. Mendengar perkataan Moki Liang, hati Liu Yi menegang. Alisnya bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengaum. Pada saat ini, harimau di bawah mengeluarkan raungan lagi. Namun, suara gemuruh itu lebih menyakitkan. Harimau ini sedang dalam proses penjinakan. Para guru surgawi tingkat 8 di sekitarnya menggunakan energi asal surgawi dan menggunakan cambuk atribut petir untuk mencambuk harimau dengan kejam. Setiap kali cambuk mendarat, akan meninggalkan luka yang dalam di tubuh harimau. Terlebih lagi, karena atribut petir, otot-otot harimau bahkan akan terbakar sehingga menyebabkan cedera sekunder yang sangat besar. Cambuk demi cambuk, auman demi auman. Raungan harimau ini begitu keras hingga membuat hati orang sakit. Moki Liang melihat pemandangan ini tanpa ada simpati di matanya. Sebaliknya, dia tampak sudah terbiasa dengan hal itu. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi sedikit demi sedikit dan mengelola tempat ini sebelumnya. Akan sangat berisik, kata Moki Liang, Master Liga Lu, ayo naik. Luan mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun. Dia memimpin semua orang keluar dari ruang bawah tanah ini. Segera, semua orang berdiri di langit lagi. Moki Liang berkata lagi, binatang mistik di dekat binatang mistik sekte telah dijinakan dengan sangat baik. Ini adalah binatang mistik yang sedang dijinakan. Lebih jauh ke depan adalah tempat latihan bagi binatang mistik. Master Liga Lu, apakah kamu tertarik untuk mengambil lihat? Luan mengangguk dan tidak menolak. Oke, terima kasih, senior. Segera, semua orang terbang ke depan lagi. Setelah terbang hampir 50 mil, mereka berhenti. Pada saat ini, banyak binatang mistis muncul di hadapan semua orang. Sejujurnya, ketika mereka melihat binatang mistis di depan mereka, banyak orang dari Liga Es dan Api terkejut. Dibandingkan dengan binatang mistik yang mereka lihat di penjara, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang mistik di sini. Melihat sekeliling, jumlah monster mistis peringkat delapan setidaknya ada 50. Jika binatang mistis peringkat ketujuh dimasukkan, itu tidak terhitung. Sejauh mata memandang, itu semua adalah binatang mistis. Tidak ada akhir yang terlihat. Di langit di atas binatang mistis, ada banyak tetua yang mengawasi mereka. Di bawah pengawasan para tetua ini, semua binatang mistis bertarung satu sama lain. Baik itu pertarungan satu lawan satu, atau pertarungan kelompok, debu beterbangan kemana-mana. Getaran dan raungan keras terdengar. Begitu banyak monster mistis yang bertarung, begitu banyak ras yang bertarung, itu benar-benar pemandangan yang langka. Jika mereka tidak melihat begitu banyak binatang mistis laut yang mengepung pulau es dan api, mereka akan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Meski disebut pertempuran, tingkat keputus asaannya tidak jauh berbeda dengan pembantaian. Setiap binatang mistis benar-benar terluka, bahkan ada yang terluka parah. Pertarungan ini sepertinya mustahil untuk mengakui kekalahan, hanya jika jatuh ke tanah maka pertarungan dianggap selesai. Binatang mistis yang terluka parah tidak menerima perawatan apapun, tetapi langsung ditarik keluar dari medan perang oleh para tetua di langit. Bukankah binatang mistis ini membutuhkan perawatan? Luan memandang Moki Liang dan bertanya. Tidak perlu, lagi pula kita tidak punya banyak bahan, tenaga dan waktu. Moki Liang menjawab, tubuh binatang mistis jauh lebih baik daripada manusia, mereka dapat pulih dengan sendirinya. Petik 2.2 Luan memandangi binatang mistis yang bertarung di depannya, lalu memikirkan harimau yang terkurung di dalam sangkar. Terluka di mana-mana, apa bedanya? Seorang pejuang bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Menahan penghinaan. Sepertinya binatang mistis yang berbeda akan membuat pilihan yang berbeda. 2047 Medan perang di depan sangat kacau, dan debu beterbangan ke mana-mana. Sejujurnya, Luan sedang tidak berminat untuk terus menonton. Karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak mau menonton lagi. Saat Luan menoleh dan hendak mengatakan sesuatu, Liu Yi berbicara lebih dulu. Dia bertanya pada Moki Liang, mengapa tidak ada suku beruang di sini? Begitu dia mengatakan itu, semua orang dari Ice Fire Alliance terkejut. Itu adalah pertanyaan yang jelas sekali. Apakah dia tidak takut ketahuan? Luan juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia memandang Moki Liang dengan tenang. Mendengar itu, Moki Liang terkejut pada awalnya, lalu dia berkata sambil tersenyum, memang tidak ada suku beruang di sini. Mengapa aliansi Master Liu begitu peduli dengan suku beruang? Aku belum pernah bertemu binatang mistis beruang sebelumnya. Liu Yi berkata dengan santai, saya mendengar bahwa suku beruang yang meregenerasi inti kristal terakhir kali sangat kuat, tetapi saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya ingin melihatnya. Mendengar jawaban Liu Yi, semua orang dari Ice Fire Alliance merasa lega. Mereka harus mengakui bahwa itu memang alasan yang sangat bagus dan masuk akal. Mendengar itu, Moki Liang mengangguk sedikit dan berkata, suku beruang tidak mudah untuk dijinakan. Hampir sama dengan suku harimau, jadi kami tidak berencana untuk melatih suku beruang. Kami hanya akan mengurung mereka dan mendapatkan MP2 beruang serta bahan lainnya dari mereka. Namun, jika Nyonya Lu ingin melihatnya, saya dapat mengantar Anda ke sana. Liu Yi tersenyum bahagia dan berkata, terima kasih, Master Sekte. Segera, semua orang bergerak lagi dan terbang ke arah lain. Seperti yang dikatakan Moki Liang, ada dua jenis binatang mistis yang dibesarkan oleh Sekte Ane Surgawi. Satu untuk berperang, dan satu lagi untuk menyediakan material. Ada banyak binatang mistis yang menyediakan materi. Kebanyakan dari mereka adalah binatang mistis herbivora yang tidak agresif, namun ada pengecualian, seperti suku beruang. Setelah terbang beberapa saat, semua orang sampai di dataran tinggi yang kosong. Moki Liang mengangkat tangannya lagi. Seketika, sebidang tanah terangkat, dan semua orang terbang ke bawah. Karena ini adalah binatang mistis yang menyediakan material, tidak perlu membiarkan mereka keluar sama sekali. Mereka hanya perlu dikurung. Sama seperti ruang bawah tanah sebelumnya, terdapat banyak kandang besar dan kecil di sini, dan setiap binatang mistis dikurung dalam kandang terpisah. Kandangnya penuh dengan penindasan, sehingga binatang mistis ini tidak bisa bergerak. Sekali lagi ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Para anggota Liga APS berdiri di udara ruang bawah tanah dan memandangi sangkar yang tak ada habisnya. Mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Liu Yi melihat sekeliling dan bertanya pada Moki Liang, di mana suku beruang. Ikutlah denganku, kata Moki Liang dan terbang ke selatan. Semua orang segera mengikuti. Kandang demi kandang terbang melewati di bawah mereka. Banyak binatang aneh yang ditekan sampai mati. Mereka mengangkat kepala dan menatap mereka dengan mata memelas. Orang-orang dari Ice Fire Union tidak tahan melihat mereka. Segera, beberapa sangkar besar muncul di depan semua orang. Kandang-kandang ini tingginya hampir 3.000 kaki, dan di dalam setiap kandang terdapat seekor binatang aneh yang sangat besar. Itu adalah klan beruang. Yang paling mengejutkan Luan adalah ternyata ada dua beruang hitam. Di antara anggota Liga Es dan Api, hanya Luan yang pernah melihat Raja Beruang Hitam yang bangkit dengan matanya sendiri. Ia sangat paham dengan ciri-ciri suku beruang hitam, yaitu lingkaran rambut berwarna coklat di sekitar mata. Di antara beruang di depannya, ada dua beruang dengan rambut coklat, dan mereka terbaring di kandang di ambang kematian. Luan tidak membiarkan pandangannya tertuju pada kedua beruang hitam itu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Liu Yi tampak sangat senang. Lagi pula, dia bilang dia penasaran, jadi dia tidak bisa terlalu tenang. Beruang ini terlihat sangat lucu. Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, terutama dua beruang hitam ini. Saya ingin tahu di mana sekte aneh surgawi menemukan mereka. Saya juga ingin menangkapnya. Mendengar kata-kata Liu Yi, Moki Liang tidak bisa menahan senyum dan berkata, kami menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan dua beruang hitam ini. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Saat itu, pemimpin sekte yang mendirikan sekte tersebut menemukan tempat persembunyian beruang hitam tersebut dan bertarung dengan beruang yang kuat. Beberapa pemimpin sekte terluka parah sebelum mereka membunuhnya. Mereka juga membunuh sebagian besar beruang yang melawan. Pada akhirnya, mereka mendapatkan beberapa anak beruang dan membawanya kembali untuk dipelihara secara perlahan. Mendengar itu, hati semua orang menegang. Dengan kata lain, hanya ada dua beruang jenis ini yang tersisa di dunia. Tanya Luan. Ya, menurutku begitu. Moki Liang menganggup dan berkata, bahan yang dihasilkan oleh beruang hitam jenis ini jauh lebih baik daripada beruang lainnya. Kami telah mencarinya selama ribuan tahun, tetapi kami belum menemukannya. Luan menganggup. Apa yang dia katakan bisa dipercaya. Bagaimanapun, suku beruang hitam hanya menyisakan satu pasukan di delapan benua kuno. Mungkin saja pasukan ini tidak terpisah dan tetap bersama. Sekte aneh surgawi telah memusnahkan mereka semua. Sayang sekali, Liu Yi tidak senang, berkata, akan lebih baik jika ada lebih banyak. Moki Liang memandang Liu Yi dan kemudian Luan. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, Hegemon Liu, hanya ada dua orang di sini. Kamu tidak perlu khawatir akan penyadapanmu. Saya hanya ingin tahu apakah inti kristal generasi suku beruang hitam di laut. Benarkah tidak ada di tangan Anda? Luan bingung. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Ketika saya berada di sekte api karma, saya bersumpah. Penatua Liu juga ada di sana. Tahukah Anda? Bersumpah hanyalah berbicara. Moki Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte dari Sekte Ane Surgawi dulunya memiliki senjata yang terbuat dari inti kristal generasi dari binatang peringkat sembilan. Namun, Master Sekte menghancurkannya sebelum dia meninggal. Impian terbesarku dalam hidup ini adalah memiliki senjata seperti itu. Jika Ice Fire Union memiliki inti kristal yang beregenerasi, Anda dapat menyebutkan harganya. Saya tidak akan menawar. Luan memandang Moki Liang dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan enggan. Persatuan api es tidak memilikinya. Bagaimanapun, meskipun mereka melakukannya, tidak ada seorang pun di Ice Fire Union yang dapat memurnikannya atau menjadikannya senjata. Sia-sia jika kita menyimpannya di tangan kita. Mengapa kami tidak menukarkannya dengan Anda? Mendengarkan Luan, Moki Liang mengamati suasana hati Luan dan Liu Yi. Dari awal perjamuan hingga sekarang, keduanya tidak menunjukkan kekurangan apapun. Tampaknya kemungkinan persatuan api es memiliki inti kristal yang beregenerasi terlalu rendah. Kemungkinan besar itu berada di tangan delapan sekte lainnya. Jika itu yang terjadi, dia akan sangat kecewa. Dia akan menyianyiakan usahanya dalam mempersiapkan perjamuan ini. Faktanya, Moki Liang sangat pintar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di laut seperti Semoku dan Suku Macan Langit, karena sekte aneh surgawi belum muncul pada saat itu, dia menduga bahwa inti kristal yang beregenerasi mungkin berasal dari Suku Beruang Hitam. Para petinggi dari 31 sekte semuanya tahu tentang waktu perang laut. Di masa yang sangat kejam itu, seekor binatang darat murni harus sangat kuat untuk melakukan perjalanan dari delapan benua kuno ke tepi wilayah laut paling selatan. Oleh karena itu, ketika dia melihat inti kristal yang beregenerasi dari Suku Beruang Hitam hari itu, dia langsung mengira bahwa itu adalah inti kristal yang beregenerasi dari Suku Beruang Hitam. Tentu saja, ini hanya tebakannya saja. Dia tidak punya bukti yang mendukungnya. Dia tidak bisa menilai jenis beruang apa itu hanya dengan melihat beberapa tulangnya. Jika itu benar-benar prajurit peringkat sembilan dari Suku Beruang Hitam, jika dia bisa menyempurnakannya menjadi senjata, kekuatannya pasti akan menjadi salah satu yang terbaik di 31 sekte. Setelah melihat Suku Beruang Hitam, mereka segera pergi. Moki Liang kecewa, jadi dia tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari Persatuan Es dan Api. Luan dan Liu Yi juga mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin pergi. Oleh karena itu, mereka segera kembali ke markas. Setelah berbasa-basi, mereka pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah mereka kembali ke kota es dan api, mereka langsung mengadakan pertemuan untuk membahas apa yang terjadi hari ini. Mereka memperoleh banyak hal hari ini, terutama informasi tentang sekte aneh surgawi. Namun, Liu Yi tidak berpikir bahwa sekte aneh surgawi akan benar-benar menunjukkan kartu truf mereka. Apa yang bisa ditunjukkan oleh sekte aneh surgawi pastilah sesuatu yang tidak penting. Hal terpenting sekarang bukanlah menganalisis informasi tentang sekte aneh surgawi, tetapi bagaimana menjelaskannya kepada Raja Beruang Hitam. Hari ini, tubuh Raja Beruang Hitam akan pulih sepenuhnya. Raja Ki tidak ingin menahannya, jadi Luan perlu mengatur tempat untuknya pergi. Awalnya, mereka berencana membiarkan dia membantu persatuan es dan api. Namun, setelah hari ini, baik Luan maupun Liu Yi tidak ingin melakukan itu. Terlebih lagi, mereka tidak ingin memberitahu Raja Beruang Hitam bahwa mereka telah menemukan Raja Beruang Hitam. Orang macam apa Raja Beruang Hitam itu? Dia adalah Raja Pertempuran Darat dari 10.000 tahun yang lalu, orang yang bisa bertarung setara dengan pemimpin suku Harimau Langit. Meskipun dia belum memulihkan kekuatannya, dengan emosinya, bisakah dia menelan ini? Jika mereka memberitahu Raja Beruang Hitam, dia akan menjadi gila dan menimbulkan masalah bagi sekte aneh surgawi. Bukankah persatuan es dan api akan dirugikan? 2048. Itu benar. Sesuai kesepakatan mereka, mereka harus pergi ke Pulau Harimau Surgawi dan membawa Raja Beruang Hitam kembali sebelum malam tiba. Mereka harus mempertimbangkan kembali apakah akan mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Beruang Hitam atau membawanya kembali. Jika kita tidak memberitahu Raja Beruang Hitam, kita dapat menjaga stabilitas saat ini dan tidak akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Liu Yi berkata, jika kita memberitahu mereka dan mengetahui bahwa rakyatnya menderita, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tentu saja, mungkin juga ada keuntungannya. Raja Beruang Hitam akan lebih setia kepada kita. Liu Yi berhenti dan berkata, bagaimanapun, dia dulunya adalah patriark dari rastra atas. Mungkin dia memiliki kesabaran untuk menenangkan diri. Semua orang terdiam. Keputusan ini terlalu penting. Mereka hanya bisa menyuarakan pendapatnya dan tidak berani mempengaruhi keputusan. Luan sedikit mengernyit. Setelah berdiskusi dengan semua orang, dia akhirnya berkata kepada Liu Yi, kami akan menyampaikan berita ini. Jika tidak berperilaku baik, saya akan menyimpannya di aliansi hidup dan mati. Jika berperilaku baik, saya akan membawanya ke sini. Bagaimana menurutmu? Semua orang merenungkan kata-kata Luan. Liu Yi sedikit mengernyit. Ini memang metode yang layak. Namun, jika Raja Beruang Hitam tidak bisa mengendalikan emosinya dan terpaksa tetap berada di aliansi hidup dan mati, ia mungkin akan memberontak melawan Luan. Di masa depan, pengendaliannya akan semakin sulit. Bahkan mungkin menjadi musuh. Akan sangat sulit menyembunyikan masalah ini. Luan berpikir sejenak dan berkata, kedua Beruang Hitam itu melihat kita hari ini. Setelah mereka diselamatkan, mereka mungkin akan memberitahu Raja Beruang Hitam tentang apa yang terjadi hari ini. Pada saat itu, kita tidak akan bisa menyembunyikannya. Itu akan lebih sulit lagi memprediksi reaksi Raja Beruang Hitam. Jika ia berpikir bahwa kita sengaja menipunya dan mengabaikan keselamatan rakyatnya, segalanya akan menjadi lebih buruk. Semua orang mengangguk. Memang benar, masalah ini tidak bisa disembunyikan di masa depan. Dibandingkan menipu, lebih baik jujur. Baiklah. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, kami akan menceritakannya di depan Raja Qi. Dengan adanya Raja Qi, dia tidak akan membiarkannya bertindak lancang, dan dia tidak akan membiarkanmu menderita. Jika ia tidak bisa mengendalikan emosinya, kami akan menyerahkannya kepada aliansi hidup dan mati. Oke, Luan menganggup dan berkata pada Liu Yi, saya akan pergi sekarang. Tunggu kabarku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Luan datang ke gua besar itu lagi. Raja Beruang Hitam masih berada di dalam gua. Baginya, gua itu agak kecil. Berbeda dengan sebelumnya, gua kali ini sangat bersih, tanpa ada sampah atau kotoran. Jelas sekali bahwa Raja Beruang Hitam dengan patuh mendengarkan Raja Qi. Segera setelah Luan tiba, Raja Qi juga muncul. Bagaimanapun juga, hari ini adalah hari di mana mereka akan membawa pergi Raja Beruang Hitam. Setelah memasuki gua, Pangeran Qi mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Raja Beruang Hitam. Saya tidak suka mengangkat kepala. Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar dan segera menjelma menjadi wujud manusia. Setelah bertransformasi, tinggi badan Raja Beruang Hitam hampir sama dengan Luan, tetapi tubuhnya sangat kekar dan kuat. Dia terlihat sangat kuat, dan berat badannya mungkin dua kali lipat berat badan Luan. Dia memiliki perut, tubuh penuh rambut, dan wajah penuh janggut. Bawa dia pergi. Pangeran Qi sangat tidak sabar dan bahkan tidak ingin melihat Beruang Hitam itu. Dia menoleh ke Luan dan berkata, jangan bawa dia ke tempatku di masa depan. Mendengar kata-kata menghina Pangeran Qi, Raja Beruang Hitam tidak berani marah atau mengatakan apapun. Luan sedikit mengernyit, menarik napas ringan, dan berkata, sebelum aku pergi, ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Pangeran Qi bertanya, Raja Beruang Hitam jelas tercengang. Luan menoleh ke Raja Beruang Hitam dan berkata, saya sudah mendapat kabar tentang Beruang Hitam. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Raja Beruang Hitam bergetar. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gembira saat dia memandang Luan dengan penuh semangat. Apa kamu yakin? Apakah informasi Anda benar? Raja Beruang Hitam dengan bersemangat bergegas ke depan Luan dan bertanya dengan keras. Tidak mungkin salah. Luan berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mendengar perkataan Luan, Raja Beruang Hitam menjadi semakin gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melanjutkan masa depan suku Beruang Hitam sendirian. Sekarang karena ada Beruang Hitam lainnya, suku Beruang Hitam masih memiliki harapan jika mereka tidak mati besok. Bahkan Pangeran Ki sangat terkejut karena dia benar-benar tidak berhenti menerima berita tentang suku Beruang Hitam selama ini. Dia bahkan lebih tenang. Melihat Luan tidak bersemangat dan bahkan sedikit serius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Raja Beruang Hitam yang gembira, jangan terlalu cepat bahagia. Biarkan Luan menyelesaikannya. Mendengar ini, tubuh Raja Beruang Hitam bergetar. Dia segera menahan kegembiraannya dan berkata dengan penuh semangat kepada Luan, di mana mereka. Berita apalagi yang kamu punya. Mereka berada di sekte yang disebut, Sekte Keajaiban Surgawi. Luan mengatakan semuanya sekaligus, ini adalah sekte yang berspesialisasi dalam memelihara dan menjinakkan binatang buas eksotik. Ada banyak binatang buas eksotik yang dibesarkan di penangkaran. Hari ini, saya pergi ke tempat mereka dan menemukan bahwa kedua Beruang Hitam berada di bawah kendali mereka. Kontrol. Menurut mereka, kedua Beruang Hitam itu harusnya satu jantan dan satu betina. Dengan begitu, mereka bisa terus berkembang biak. Suku Beruang Hitam tidak mudah dijinakan, jadi mereka mengambil bahan yang mereka butuhkan dari Beruang Hitam, dan bahkan inti kristal. Setelah mendengar ini, Raja Beruang Hitam tercengang. Sekte Keajaiban Surgawi sangat kuat. Mereka hanya memiliki tiga guru Surgawi tingkat sembilan. Adapun apakah mereka memiliki binatang eksotis tingkat sembilan atau tidak, tidak ada yang tahu. Luan berkata, Sekarang persatuan hidup dan mati tidak bisa memasuki delapan benua kuno, mustahil untuk merebut kembali Beruang Hitam dengan kekuatanku. Di dalam gua, tiba-tiba ada keheningan. Dari gemuruh kegembiraan barusan hingga keheningan yang mematikan sekarang, kontras yang sangat besar membuat atmosfer begitu menindas hingga menyesakan. Luan memandang Raja Beruang Hitam dengan ekspresi serius. Pangeran Ki juga mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Raja Beruang Hitam. Jika identitas mereka tertukar dan dialah yang dibangkitkan, akan sangat sulit baginya untuk mengendalikan emosinya setelah mendengar berita ini. Namun, tanpa diduga, setelah 10 nafas, Raja Beruang Hitam benar-benar membeku di tempatnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah 10 nafas, dia akhirnya membuka mulutnya dan menatap Luan. Suaranya sangat pelan ketika dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu bisa mengendalikan emosimu, aku akan membawamu ke Ice Fire Union. Jika Anda tidak bisa mengendalikan emosi, Anda hanya bisa berada di bawah pengawasan serikat hidup dan mati. Luan berkata, tentu saja, bahkan jika kamu pergi ke Ice Fire Union, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Beruang Hitam dalam waktu singkat. Setidaknya, kamu harus menunggu sampai Ice Fire Union kuat. Cukup untuk berada di level yang sama dengan sekte tersebut. Saya tidak bisa mengabaikan keselamatan keluarga saya demi ras Anda. Mendengar perkataan Luan, Raja Beruang Hitam terdiam lama. Kali ini, keheningan menjadi lebih lama. Luan dan Pangeran Ki menunggu dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Akhirnya Raja Beruang Hitam membuka mulutnya lagi. Dia memandang Luan dan berkata, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih karena telah membantu saya menemukan keberadaan anggota klan saya. Hati Luan bergetar, dia tidak menyangka Raja Beruang Hitam mampu mempertahankan rasionalitasnya dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu adalah penyelamatku. Tentu saja, aku tidak akan mengabaikan kepentinganmu dan melakukan sesuatu yang berlebihan. Raja Beruang Hitam berkata, jika saya tidak bisa menyelamatkan anggota klan saya, hal yang sama berlaku bagi saya dimanapun. Sebenarnya lebih mudah bagi saya untuk tetap berada di Serikat Hidup dan Mati. Namun, aku juga bisa pergi ke Ice Fire Union selama kamu berjanji padaku satu hal. Mata Luan menyipit saat dia berkata, ada apa? Saat kekuatanku pulih sepenuhnya, tidak peduli seberapa besar persatuan APS berkembang, aku akan pergi dan menyelamatkan mereka. Suara Raja Beruang Hitam tiba-tiba menjadi sangat berat dan kuat saat dia berkata, saya hanya bisa menunggu paling lama tiga tahun. Saya khawatir anggota klan saya akan disiksa sampai mati di sana. Jika mereka benar-benar mengakhiri garis keturunan karena ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Mendengar perkataan Raja Beruang Hitam, Luan dan Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Ki memandang Luan. Masalah seperti ini terserah pada Luan untuk memutuskan. Dia tidak bisa ikut campur. Tiga tahun ya. Sejujurnya, berdasarkan kecepatan kultifasi Luan saat ini, dia tidak yakin bahwa dia bisa menembus guru surgawi tingkat sembilan dalam waktu tiga tahun. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya, dia bisa mengambil risiko, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai hanya dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia tidak bisa menerobos dalam waktu tiga tahun, bukankah dia harus membiarkan Raja Beruang Hitam pergi sendirian? Dia tidak bisa membayangkan apa akibatnya saat itu. Namun, tawaran tiga tahun Raja Beruang Hitam sudah cukup tulus, mengingat ia ingin melanjutkan kelangsungan hidup rasnya. Luan terdiam. Setelah berunding cukup lama, dia akhirnya melihat ke arah Raja Beruang Hitam lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi, memandang Raja Beruang Hitam, dan berkata, oke, sudah tiga tahun. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka setelah tiga tahun, aku pasti tidak akan menghentikanmu. 2049 Mendengar jawaban Luan, Raja Beruang Hitam mengangguk, tapi ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Ia merasa hatinya seperti ditusuk pisau setelah membiarkan anggota klannya disiksa di tangan manusia selama tiga tahun. Namun, dia juga rasional. Tanpa bantuan aliansi hidup dan mati, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka sendirian. Setelah setuju, Luan menolek Raja Ki dan bertanya, Raja Ki, apakah kamu memberitahunya tentang aku? Tidak, kata Raja Ki. Saya tidak ingin berbicara dengannya. Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah Raja Beruang Hitam lagi dan berkata, sebelum kamu pergi ke aliansi APS, aku ingin memberitahumu beberapa hal tentangku sebelum kamu membuat keputusan. Raja Beruang Hitam jelas tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Luan, jadi dia berkata, silakan saja. Luan tidak bertele-tele. Ia langsung bercerita tentang latar belakangnya, hubungannya dengan Klan Hachiko, posisi Fuyu di Klan Hachiko, dan posisi Yao di Semoku. Dia bahkan bercerita tentang Imperial Dragonborn di tubuhnya. Hanya itu yang perlu kamu ketahui. Luan memandang Raja Beruang Hitam dan berkata, apakah kamu punya pemikiran? Wajah Raja Beruang Hitam benar-benar hitam. Ekspresinya sangat suram, dan matanya dipenuhi permusuhan. Dia memandang Luan dan berkata dengan gigi terkatup, kamu dari Klan Hachiko. Dari segi garis keturunan, iya, Luan selalu realistis. Dia berkata, tetapi dalam hal perasaan, saya jelas bukan dari Klan Kang. Setidaknya, saya adalah musuh Klan Jiang dan Chu. Ekspresi Raja Beruang Hitam masih sangat berat. Dia bahkan mengeram sambil berkata, Klan Hachiko menyebabkan suku Beruang Hitamku berakhir seperti ini. Aku tidak menyangka kalau aku akan diselamatkan oleh seseorang dari Klan Hachiko. Tidak ada rasa terima kasih dalam suara Raja Beruang Hitam, hanya ejekan. Di sampingnya, Raja Ki sedikit mengernyit dan berkata kepada Raja Beruang Hitam, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Raja Beruang Hitam segera menoleh dan meraung ke arah Raja Ki, suku Harimau Langitmu selamat, tetapi suku Beruang Hitam kami telah tiada. Atas dorongan Klan Hachiko, Klan Macan Langit dan Klan Singa menyala telah bertarung selama puluhan ribu tahun. Mereka baru berhenti akhir-akhir ini. Pangeran Ki menatap Raja Beruang Hitam yang marah dan berkata, keadaanmu saat ini adalah hal yang paling aku anggap remeh bagi suku Beruang. Kamu tidak bisa menjaga ketenanganmu. Bersikap impulsif tidak akan pernah berarti apa-apa. Raja Beruang Hitam benar, mengapa kamu bertarung dengan suku Hantu Neter 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana saya tahu Raja Beruang Hitam meraung? Adegan di masa lalu muncul lagi di benaknya. Saat itu kami terlalu lelah dalam perjalanan, sehingga kami semua terapum di laut untuk beristirahat. Tiba-tiba, mereka mengepung kami dari segala arah dan menyerang kami. Mereka tidak berkata apa-apa, bahkan kami tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Mendengar perkataan Raja Beruang Hitam, Pangeran Ki dan Luan sedikit mengernyit. Hal ini masih menjadi misteri, dan mereka tidak yakin apakah ada hubungannya dengan Klan Hachiko. Jadi apa yang Anda pikirkan? Luan menarik napas ringan dan memandang Raja Beruang Hitam. Apakah kamu masih bersedia bergabung dengan Ice Fire Union? Raja Beruang Hitam memandang Luan dengan mata penuh amarah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda ini tidak memiliki perasaan terhadap Klan Hachiko dan merupakan musuh dari Klan Hachiko. Dengan begitu banyak binatang aneh di belakangnya, dia tidak perlu berbohong kepada seseorang yang baru saja dibangkitkan. Dia bisa dipercaya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya ini. Raja Beruang Hitam sangat marah. Meskipun Luan tampak tenang di permukaan, hatinya agak tidak berdaya. Semuanya bergantung pada Raja Beruang Hitam, dan Luan tidak dapat mengubah apapun. Saat ini, Pangeran Ki berbicara. Bagaimana kalau begini? Kata Pangeran Ki acuh tak acuh. Apakah kalian Beruang Hitam tidak suka berkelahi? Mengapa kalian berdua tidak bertengkar? Jika kamu kalah dari Luan, jangan terlalu keras kepala tentang masalah ini. Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar saat mendengar ini. Dia menoleh ke arah Pangeran Ki dan berkata, Aku dan dia. Apalagi, Anda ingin melawan saya. Pangeran Ki memandang Raja Beruang Hitam seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kekuatannya lebih rendah dariku. Apakah kamu yakin ingin dia melawanku? Raja Beruang Hitam berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana jika aku menang? Jika kamu menang, kamu tidak perlu pergi ke Persatuan APS. Aku akan membiarkanmu tinggal di Persatuan Hidup dan mati, kata Pangeran Ki acuh tak acuh. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa menang. Mendengar kata-kata menghina Pangeran Ki, Raja Beruang Hitam semakin mengernyit. Dia tidak tahu apakah Pangeran Ki mencoba memprovokasi dia, tetapi sebagai Raja Beruang Hitam, dia benar-benar tidak bisa menundukkan kepalanya keras apapun dalam pertarungan. Bagus. Maka kekuatan adalah rasa hormat. Raja Beruang Hitam segera berteriak. Dia menoleh keluhan dan berkata, Aku tidak akan mengganggumu. Aku lebih kuat darimu, jadi aku tidak akan kembali ke wujud asliku. Aku akan melawanmu Luan mengangguk. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk masalah ini, jadi dia berkata, Oke. Bang. Raja Beruang Hitam tiba-tiba melompat mundur, menempatkan setidaknya 200 kaki antara dirinya dan Luan. Sejujurnya, dia membiarkan Luan menang. Lagi pula, Klan Beruang Hitam kebanyakan bertarung dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia tidak perlu membuat jarak terlalu jauh di antara mereka. Tapi demi keadilan, dia berpikir Luan akan menggunakan teknik surgawi jarak jauh, jadi dia membuat jarak di antara mereka. Pangeran Ki telah menutupi seluruh gunung. Tidak peduli bagaimana manusia dan beruang itu bertarung, mereka pasti tidak akan mampu menghancurkannya. Mari kita mulai, kata Pangeran Ki acuh tak acuh. Ledakan. Seketika, tubuh Raja Beruang Hitam melesat seperti sinar cahaya hitam. Dia menyeberang hanya 300 kaki dalam sekejap dan tiba di depan Luan. Suara mendesing. Raja Beruang Hitam, yang telah mengumpulkan kekuatan, langsung meninju. Hanya kekuatan pukulan ini saja yang melampaui kekuatan Master Surgawi tingkat 8 tahap awal manapun selain klan Hachiko. Ukulan ini saja sudah cukup untuk menembus pertahanan apapun dengan level yang sama. Di hadapan kekuatan absolut, semua trik hanyalah lelucon. Namun, kata-kata yang sama bahkan lebih dapat diterapkan pada Luan. Menghadapi amarah Raja Beruang Hitam, dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan, dia hanya akan dipandang rendah. Sebaliknya, jika dia bisa menunjukkan kekuatan yang besar, Raja Beruang Hitam akan semakin bersedia untuk mengikutinya. Jadi, Luan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Saat Raja Beruang Hitam tiba di depannya, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya dan mengayunkan lengan kanannya, tinjunya langsung menghantam tinju Raja Beruang Hitam. Ledakan. Ruang di sekitarnya berguncang, seolah-olah akan hancur. Pukulan Luan tidak menyimpang dari sudutnya, dan langsung mengenai tinju Raja Beruang Hitam. Bang! Akibat benturan tersebut, tubuh Luan segera mundur empat langkah sebelum berhenti. Adapun Raja Beruang Hitam, tubuhnya langsung dikirim terbang, dan dia hanya berhasil berhenti setelah terbang lebih dari 200 meter. Lengan kanannya mati rasa, dan dia hampir kehilangan perasaan. Raja Beruang Hitam melihat lengan kanannya dengan kaget. Lengan kanannya gemetar tanpa henti, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Satu pukulan saja sudah cukup untuk melumpuhkan salah satu lengannya. Sangat kuat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Raja Beruang Hitam mengerutkan kening, lalu tiba-tiba teringat bahwa Luan pernah mengatakan bahwa dia memiliki tulang naga raja. Sejujurnya, dia belum pernah melihat Raja Megalosaurus, atau Empat Naga Langit. Dia hanya pernah mendengar tentang mereka. Naga legendaris ini telah mati ribuan tahun sebelum dia, dan dia belum pernah mengalaminya secara pribadi. Namun, dia memang pernah melawan naga sebelumnya, tapi naga tidak sekuat itu. Saat Raja Beruang Hitam masih sok, Luan bergerak. Bang! Luan benar-benar mengambil inisiatif menyerang, langsung bergegas menuju Raja Beruang Hitam. Jarak antara keduanya segera diperpendek, dan dalam sekejap mata, Luan berada tepat di depan Raja Beruang Hitam. Suara mendesing. Luan tidak memukul, melainkan menyapu kakinya. Sapuan kakinya sangat cepat, dan mata Raja Beruang Hitam menjadi dingin. Dia segera mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan kakinya, bukan hanya untuk memblokir. Selama dia bisa mengendalikan pergelangan kaki lawan, pertarungan ini akan jauh lebih sederhana. Namun, Bang! Tidak ada waktu untuk meraih pergelangan kaki Luan. Kekuatan sapuan kaki sekali lagi melampaui ekspektasi Raja Beruang Hitam, dan langsung menerobos blok Raja Beruang Hitam. Sapuan kaki langsung mengarah ke Kepala Raja Beruang Hitam. Ledakan! Kepala Raja Beruang Hitam terkena pukulan keras, pikirannya langsung menjadi kosong, dan tubuhnya terbang ke samping. Luan tidak melepaskannya begitu saja, dan segera mengejar Raja Beruang Hitam. Sebelum Raja Beruang Hitam sadar, dia mengangkat tangannya dan langsung meraih leher Raja Beruang Hitam, lalu dengan paksa menekannya ke tanah. Ledakan! Bahkan lapisan pertahanan yang melindungi tanah pun bergetar. Raja Beruang Hitam segera terbatuk-batuk, dan benar-benar batuk darah. Musim gugur ini membuat pikirannya yang baru saja akan sadar kembali semakin pusing. Tinju Luan datang satu demi satu, dan dalam sekejap, tepat di depan wajah Raja Beruang Hitam. Suara mendesing. Angin dari Tinju memaksa wajah Raja Beruang Hitam bergetar, dan Tinju Luan berhenti satu inci dari wajahnya. Tidak diragukan lagi, dengan kekuatan Luan, Raja Beruang Hitam akan terluka parah, bahkan mati. 2050. Tidak ada keraguan bahwa Luan menang. Luan segera menarik tinjunya dan berdiri, menunggu Raja Beruang Hitam bangun. Setelah beberapa saat, Raja Beruang Hitam perlahan membuka matanya. Jumlah waktu ini cukup bagi Luan untuk membunuhnya ratusan kali. Saat ini, Pangeran Ki juga telah tiba di samping Luan. Mereka berdua menyaksikan Raja Beruang Hitam perlahan bangkit dari tanah tanpa berbicara. Raja Beruang Hitam tidak berbicara ketika dia bangun. Setelah berdiri, dia melihat ke arah Luan. Sebagai seorang ahli, dia tidak akan pernah meremehkan kekuatannya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa dia menjadi lebih lemah setelah tidur nyenyaknya. Sebaliknya, pemuda dihadapannya ini sangat kuat. Aku kalah, kata Raja Beruang Hitam dengan murah hati. Raja Beruang Hitam berkata dengan murah hati. Setelah kalah dalam pertarungan begitu cepat, pikirannya menjadi lebih jernih, dan amarahnya dari sebelumnya pada dasarnya telah hilang. Benar saja, seseorang hanya akan terbangun setelah mengalami pukulan. Aku akan pergi ke persatuan APS bersamamu, kata Raja Beruang Hitam. Saya juga akan mendengarkan perintah Anda dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Raja Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam menganggup dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepalanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun, aku harus mengatakan bahwa asal laut spiritual yang kau buat untukku benar-benar bagus. Serangan itu tidak menghancurkannya. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Raja Beruang Hitam akan menghubungkan titik-titik tersebut. Karena masalahnya telah terselesaikan, Luan menoleh ke arah Pangeran Ki dan berkata, kalau begitu, kami akan pergi. Oke, Pangeran Ki menganggup dan berkata, jika dia berani tidak patuh, datang dan temukan aku. Kalian tidak tega membunuhnya, jadi serahkan masalah ini padaku. Luan tersenyum dan berkata, oke. Raja Beruang Hitam tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memandang Pangeran Ki dan berkata, saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup Anda. Jika ada kesempatan, saya akan membalasnya. Pangeran Ki memutar matanya ke arah Raja Beruang Hitam dan berkata dengan nada menghina, tidak perlu. Segera, Luan membuka arrai teleportasi. Raja Beruang Hitam mengikuti Luan dan meninggalkan Pulau Harimau Langit dengan ekor di antara kedua kakinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Arrai teleportasi muncul di luar istana Tuan Kota. Luan dan Raja Beruang Hitam keluar dari sana. Segera, anggota keluarga di dalam istana Tuan Kota merasakan aura Luan dan keluar untuk menyambutnya. Ketika gadis-gadis itu melihat pria jangkung dan tegap di samping Luan, mereka semua terkejut. Guru surgawi tingkat delapan, yang kecantikan, dan Liu Yi segera merasakan aura yang datang dari Raja Beruang Hitam. Itu adalah aura binatang buas, dan bukan aura manusia. Ada perbedaan yang jelas antara kedua aura ini, yang berarti Raja Beruang Hitam tidak dapat menyembunyikan identitas aslinya di depan guru surgawi tingkat delapan. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Luan tidak mungkin membiarkan Raja Beruang Hitam tinggal di rumah Tuan Kota. Di bawah rencana Liu Yi, kemungkinan besar akan semakin banyak binatang eksotis yang muncul di Liga Es dan Api. Oleh karena itu, terdapat area khusus di kota Es dan Api untuk binatang buas eksotis, yang terletak paling jauh dari istana Tuan Kota. Ini bukan berarti dia membenci binatang eksotik. Bagaimanapun, manusia dan binatang eksotik memiliki banyak kebiasaan hidup yang berbeda. Ini adalah cara terbaik untuk hidup berdampingan. Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian, yang sudah lama tinggal di Provinsi Outre, bertanggung jawab atas masalah tersebut. Segera, mereka berdua tiba dan membawa pergi Raja Beruang Hitam. Akhirnya, masalah Raja Beruang Hitam pun berakhir. Luan dan para gadis kembali ke istana Tuan Kota dan memberitahunya apa yang dia janjikan kepada Raja Beruang Hitam hari ini. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, tidak mudah untuk bertahan selama tiga tahun. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Luan bertanya, apakah kamu punya rencana? Iya. Liu Yi berkata, sekarang Liga Es dan Api memiliki semakin banyak Master Surgawi tingkat 8 dan 7, kita membutuhkan lebih banyak senjata, baju besi, dan ramuan. Sebelumnya, koleksi bandit langit dan harta karun lainnya sudah cukup, namun sekarang karena jumlah orangnya begitu banyak, itu tidak lagi cukup. Kamu juga tahu berapa banyak senjata dan baju besi yang dapat meningkatkan kekuatan seorang guru Surgawi. Jika kita tidak dilengkapi sepenuhnya, begitu perang dimulai, kita akan jauh lebih lemah dalam aspek ini. Liu Yi melanjutkan, ada juga ramuan. Apoteker yang saya bawa dari kamar dagang Al-Kait saja tidak lagi cukup. Luan tercengang saat mendengar ini. Memang benar, ketika kekuatannya semakin besar, hal ini akan menjadi masalah. Dia memang bisa memurnikan ramuan, tapi masalahnya dia tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, itu akan menunda budidayanya. Sedangkan untuk menyempurnakan senjata, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya sama sekali. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum menyempurnakan senjata atau baju besi apapun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan bertanya. Entah kita mengikat apoteker dan pengrajin ke dalam liga es dan api, atau kita bekerja sama dengan sekte semacam itu, kata Liu Yi secara langsung. Sekte. Luan tertegun dan berkata, saya tahu bahwa sekte yang berspesialisasi dalam pemurnian ramuan adalah sekte surgawi. Apakah ada sekte yang berspesialisasi dalam pemurnian senjata? Itu benar. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, memang ada sekte seperti itu di antara 31 sekte. Itu disebut sekte seratus senjata. Luan kaget saat mendengar ini. Ini adalah sekte lain yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Liu Yi menoleh untuk melihat Yao. Yao memahami dan menjelaskan kepada Luan, sekte seratus senjata memiliki sejarah yang panjang. Sama seperti sekte surgawi adalah impian semua apoteker, sekte seratus senjata juga merupakan impian semua pengrajin. Selain itu, signifikansinya bagi apoteker adalah bahkan lebih besar dari sekte surgawi. Lagi pula, beberapa apoteker menganggap negara dewa pengobatan sebagai tanah suci mereka. Namun, artificers hanya punya satu pilihan di hati mereka. Seratus senjata sekte memiliki dua karakteristik. Yao melanjutkan, pertama, semua orang adalah artifiser. Ini sudah pasti. Kedua, karena mereka semua adalah artifiser, kebanyakan dari mereka sangat tertarik dengan senjata. Dengan kata lain, sebagian besar orang di sekte seratus senjata sangat pandai menggunakan senjata dalam pertempuran. Ada berbagai macam senjata di sekte seratus senjata. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki semua jenis senjata di dunia, dan ada orang yang mempraktikkan segala jenis senjata. Meskipun mereka tidak bisa melatih senjata secara ekstrim, mereka juga tidak terlalu buruk. Terutama setelah menghilangkan senjata utama seperti pedang, pedang, tombak, dan tongkat, sekte seratus senjata memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa senjata yang kurang populer. Liu Yi menganggup dan berkata, meskipun sekte seratus senjata telah membentuk aliansi dengan dua sekte lainnya, bukan berarti kita tidak bisa membuat kesepakatan dengan mereka. Saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Ketika diskusi selesai, Anda akan maju dan menandatangani kontrak dengan mereka. Baiklah, Luan berkata, bagaimana dengan apoteker? Apakah kita juga akan bekerja dengan sekte surgawi? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ada terlalu banyak sekte yang bekerja sama, itu tidak akan banyak gunanya. Kami tidak punya pilihan selain bekerja dengan sekte seratus senjata. Terlebih lagi, sekte surgawi telah bentuk dengan kami sebelumnya. Saya tidak ingin bekerja dengan mereka. Kalau begitu, Luan bertanya dengan ragu. Bangsa Dewa Pengobatan, Liu Yi berkata, pasti ada banyak apoteker di negara Dewa Pengobatan. Apakah Anda masih ingat apoteker yang bertarung bersama Anda di konferensi apoteker? Standarnya jelas tidak buruk. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia teringat adegan pertempuran terakhir hari itu. Namun, dibandingkan dengan apoteker negara Dewa Pengobatan, kesannya terhadap Li Han jauh lebih jelas. Wanita ini selalu menjadi misteri, misteri besar. Wanita ini juga memiliki keterampilan alkimia yang kuat dan pengawal yang kuat. Dia bahkan mengetahui keberadaan klan Hachiko. Persatuan APS tidak pernah menyerah dalam menyelidiki latar belakang orang ini. Namun hingga saat ini masih belum ada kabar. Maksudmu, Luan memandang Liu Yi dan bertanya dengan ragu. Suamiku, lakukan perjalanan ke Medicine God Nation. Liu Yi berkata, cari bos dari serikat apoteker. Suamiku, kamu akan berbicara dengan mereka secara pribadi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan serikat APS. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, begitu banyak sekte yang ingin mereka tunduk. Mereka acuh-ta'acuh selama bertahun-tahun. Apakah akan efektif jika saya pergi? Tentu saja. Liu Yi berkata, pertama-tama, Anda adalah juara konferensi apoteker. Anda adalah orang yang mengalahkan mereka dengan tangan Anda sendiri. Kedua, kami bukan sekte. Mereka tidak akan memusuhi kita. Ketiga, zaman telah berubah. Dunia sedang kacau sekarang. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Meskipun negara dewa pengobatan belum terkena dampaknya, semua orang berada dalam keadaan panik. Sekte tidak menyerang karena apoteker di sana. Kalau tidak, mereka pasti sudah menempatinya. Kebanyakan apoteker sombong dan berpikir bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Hanya mereka yang memiliki keterampilan alkimia lebih baik yang dapat menggerakkan mereka. Liu Yi berkata, jadi jika suami pergi, kamu mungkin bisa menghancurkan seluruh serikat apoteker dalam satu gerakan. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir lagi tentang alkimia. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan tentu saja tidak akan menolak. Dia menganggup dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke negara dewa pengobatan. Terima kasih telah menonton!